Mengarahkan diri dan bertindak sendiri Di bagian belakang gua, terdapat alur yang sangat tidak mencolok. Mata Zuowen tajam, dan sekilas dia menemukan alur ini. Karena itu, dia mengecilkan tubuhnya dan masuk ke dalam alur, yang cukup untuk menampung tubuh Zuowen. Diam-diam bersembunyi di alur, Zuowen mendengarkan percakapan di dalam gua. Saat ini, ada api unggun yang menyala di dalam gua. Cahaya kuning redup terpancar dari api unggun, menerangi gua yang gelap. Di dalam gua, ada empat pria berpakaian hitam dengan cadar hitam mengelilingi Leng Ying, yang terbaring lemas di samping. Siapa kamu? Leng Ying meringkuk di tubuhnya yang halus, dan matanya yang indah menatap keempat pria berpakaian hitam di depannya dengan ngeri saat dia berteriak. Hingga saat ini, Leng Ying masih belum mengerti mengapa keempat pria berpakaian hitam ini muncul entah dari mana dan menculiknya. Salah satu pria berpakaian hitam tidak mengatakan apapun. Dia berjalan ke sisi Leng Ying dan mengangkatnya. Kemudian, dia mengambil cincin roh hitam dari tangannya dan dengan santai melemparkan Leng Ying ke satu sisi. Bang! Leng Ying merontak kesakitan, dan bersandar di tepi dinding gua. Dia akhirnya mengetahui tujuan keempat pria berpakaian hitam tersebut. Mereka ada di sini untuk mendapatkan cincin roh di tangannya. Cincin roh itu milikku. Apa yang kamu inginkan? Leng Ying mengatupkan giginya, tidak mau membiarkan cincin rohnya diambil seperti ini. He he, itu milikmu. Itu benar. Sekarang, aku akan memberimu pilihan. Entah kamu menghapus jejak roh pada cincin roh, atau kamu mati. Pemimpin pria berpakaian hitam memegang cincin roh di tangannya sambil menatap Leng Ying dengan dingin, dan berkata dengan suara serak. Baru saja, ketika pria berpakaian hitam ini hendak membuka cincin roh, dia menyadari bahwa ada kekuatan roh di permukaan cincin roh yang mencegahnya membukanya. Jelas sekali, cincin roh telah mengenali pemiliknya. Kecuali mereka menghilangkan jejak roh yang asli, mereka tidak akan bisa membuka cincin roh. Wajah cantik Leng Ying pucat pasi, dan hatinya tenggelam ke dasar. Cincin roh ini pada awalnya bukan miliknya, tetapi diambil dari Zuawan. Oleh karena itu, jejak jiwa ini adalah milik Zuawan. Bagaimana mungkin dia punya cara untuk menghapus jejak jiwa di cincin roh ini? Pria berjubah hitam itu berjalan ke arah Leng Ying dan meletakkan cincin roh di depannya. Dia berkata dengan dingin, kamu hanya punya satu kesempatan. Entah kamu membatalkan jejak jiwa pada cincin roh atau kamu mati. Merasakan niat membunuh di mata pria berjubah hitam itu, tubuh halus Leng Ying bergetar. Cincin spiritual ini bukan miliknya, jadi bagaimana dia bisa tahu cara menghilangkan jejak jiwa? Sepertinya kamu benar-benar tidak takut mati. Mata pria berpakaian hitam itu menyipit. Tanpa sadar, sebilah belati telah muncul di tangan kanannya. Dia menekannya pada auman Leng Ying. Rasa dingin yang tajam menyebabkan semua bulu di tubuh Leng Ying berdiri. Jangan bunuh aku, sejujurnya, cincin roh ini bukan milikku, dan jejak jiwa di dalamnya bukan milikku. Saya tidak memiliki kemampuan untuk menghapusnya, Leng Ying buru-buru berteriak. Hem, maksudmu cincin itu bukan milikmu. Apakah menurut anda kita adalah anak-anak berusia tiga tahun? Mata pria berpakaian hitam itu menyipit. Segera setelah itu, dia mengerahkan kekuatan pada belati di tangannya. Luka mencolok muncul di kulit seputih salju di leher Leng Ying, menyebabkan Leng Ying tanpa sadar menelan ludah. Dia berteriak, itu benar-benar bukan milikku. Itu Zua Wen, salah satu pemuda yang kami selamatkan dari tim keluarga Ruan. Saya mendapat cincin roh dari pemuda itu. Ketika saya mengambil cincin roh, Zua Wen menolak untuk menghapus jejak jiwa apapun yang terjadi. Oleh karena itu, saya tidak punya pilihan selain menyerah. Saya berencana untuk kembali ke kota Yan dan meminta ahli keluarga untuk secara paksa menghapus jejak jiwa pada cincin roh. Mendengar ini, tangan kanan pria berpakaian hitam itu berhenti. Dia menatap Leng Ying dengan dingin dan berkata, Apakah ini benar? Aku benar-benar tidak berbohong kepada kalian berempat, Tuan. Cincin roh telah diambil olehmu, dan sekarang hidupku ada di tanganmu. Mengapa saya harus berbohong kepada Anda berempat, Tuan? Leng Ying buru-buru berkata. Di alur di luar gua, Zua Wen secara alami mendengar percakapan itu dengan jelas. Rasa dingin di hatinya terhadap Leng Ying semakin kuat. Deng-deng-deng. Tiba-tiba terdengar langkah kaki tergesa-gesa dari semak-semak di luar gua. Sao Yan Pu telah membawa sekelompok orang dan bergegas menuju gua. Zua Wen, yang berada di alur, secara alami memperhatikan Sao Yan Pu dan kelompoknya. Namun, yang membuat Zua Wen bingung adalah Sao Yan Pu datang terlalu cepat. Pria berpakaian hitam baru saja tiba, dan Sao Yan Pu sudah bisa menemukan gua tersembunyi. Meskipun dia bingung, Zua Wen menyusutkan tubuhnya lebih jauh ke dalam alur. Hal ini tidak menarik perhatian Sao Yan Pu dan kelompoknya. Sao Yan Pu dan kelompoknya langsung bergegas masuk ke dalam gua. Pada saat yang sama, Sao Yan Pu berteriak keras, pencuri yang berani, kamu benar-benar berani bersembunyi di gua ini. Aku, Sao Yan Pu dari keluarga bangsawan Sao Yan, ada di sini. Cepat serahkan Nona Leng Ying. Kalau tidak, kamu harus menanggungnya. Konsekuensinya. Suara Sao Yan Pu sangat keras. Tentu saja, beberapa orang di dalam gua mendengarnya dengan jelas. Di antara mereka, empat mata pria berpakaian hitam bersinar. Namun, mata indah Leng Ying dipenuhi harapan. Dia tahu jika Sao Yan Pu telah tiba, maka dia akan diselamatkan. Kakak laki-laki, apa yang harus kita lakukan? Salah satu pria berpakaian hitam melangkah maju dan bertanya kepada pemimpin pria berpakaian hitam itu. Ayo pergi. Sao Yan Pu ini tidak sederhana. Jangan berhadapan langsung dengannya. Setelah pemimpin pria berpakaian hitam selesai berbicara, dia mengambil satu langkah ke depan dan langsung bergegas keluar gua. Tiga pria berpakaian hitam lainnya di belakangnya mengikuti dengan tidak tergesa-gesa. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Begitu keempat sosok hitam itu muncul, Sao Yan Pu segera memimpin kelompoknya untuk mencegat mereka. Di antara mereka, Sao Yan Pu adalah yang paling ganas. Dia mengambil satu langkah ke depan dan melepaskan telapak tangan kanannya. Dia bertabrakan langsung dengan pemimpin pria berpakaian hitam. Po Chi. Pemimpin pria berpakaian hitam langsung didorong ke belakang oleh telapak tangan. Darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Matanya dipenuhi ketakutan dan ketakutan. Adegan ini kebetulan disaksikan oleh Leng Ying yang baru saja keluar dari gua. Mata indah Leng Ying dipenuhi dengan kemegahan luar biasa saat dia melihat pria kuat berpakaian hitam itu didorong mundur oleh Sao Yan Pu dalam satu gerakan. Jangan bertengkar langsung. Segera tinggalkan tempat ini. Pemimpin pria berpakaian hitam itu berteriak. Dengan lambayan tangan kanannya, dia melemparkan tiga bola hitam. Saat bola menggelinding ke arah kerumunan, tiba-tiba meledak, menyebarkan kepulan asap putih. Bau asap putih sangat menyengat, menyebabkan Sao Yan Pu dan anak buahnya mundur. Ayo pergi. Saat asap putih membubung, keempat pria berpakaian hitam itu berubah menjadi empat lampu hitam dan bergegas menuju hutan lebat di sisi lain. Mari kita lihat kemana tujuanmu. Sao Yan Pu berteriak. Dia mengambil satu langkah ke depan dan mengejar keempat pria berpakaian hitam itu seperti burung rok yang melebarkan sayapnya. Dalam sekejap, dia menghilang dari pandangan semua orang. Sementara perhatian semua orang tertuju pada pria berpakaian hitam dan Sao Yan Pu, Zua Wen, yang bersembunyi di alur di belakang gua, juga diam-diam mengikuti. Leng Ying berjalan keluar gua dan melihat sosok Sao Yan Pu yang menghilang dengan sedikit kekhawatiran di matanya yang indah. Dia berkata kepada kelompok keluarga Sao Yan, Tuan Muda Sao Yan pergi mengejar empat pria berpakaian hitam sendirian. Saya khawatir ini akan berbahaya. Mengapa kalian tidak pergi bersama? Apa yang anda tahu? Kekuatan Tuan Muda Sao Yan Pu tidak sedikit seperti yang anda lihat. Dengan kekuatan Tuan Muda, dia tidak akan kesulitan melawan empat pria berpakaian hitam sendirian. Seorang penjaga dalam kelompok itu mencibir. Mata indah Leng Ying berkedip sedikit dan dia terdiam. Seperti yang dikatakan penjaga itu, kekuatan yang baru saja ditunjukkan Sao Yan Pu memang jauh lebih kuat dari pemimpin pria berpakaian hitam. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Keempat pria berpakaian hitam itu berjalan melintasi hutan lebat seperti monyet yang lincah. Kecepatan mereka sangat cepat, tapi Sao Yan Pu juga tidak lambat. Dia mengikuti di belakang keempat pria berpakaian hitam. Puluhan meter di belakang lima pria berpakaian hitam itu, sesosok hantu diam-diam mengikuti mereka. Sosok ini tentu saja adalah Zua Wen. Cincin spiritual terlalu penting bagi Zua Wen. Dia tidak bisa mengabaikannya. Setelah sekitar setengah waktu dupa, keempat pria berpakaian hitam itu tiba-tiba berhenti dan berhenti di atas batang pohon yang tebal. Mereka dengan tenang menatap Sao Yan Pu yang mengikuti di belakang mereka. Suara mendesing. Sao Yan Pu berhenti di depan keempat pria berpakaian hitam itu. Jubah dan rambut panjangnya berkibar tanpa angin. Wajahnya penuh arogansi. Di bawah kaki pohon yang jaraknya puluhan meter, Zua Wen berjongkok dan diam-diam mengamati konfrontasi antara Sao Yan Pu dan pria berpakaian hitam. Dia ingin melihat bagaimana Sao Yan Pu akan merebut cincin spiritual dari empat pria berpakaian hitam. Bagaimanapun, budidaya Sao Yan Pu berada di puncak alam kaisar tertinggi. Keempat pria berpakaian hitam juga berada di alam kaisar tertinggi. Peluang Sao Yan Pu untuk menang melawan empat pria berpakaian hitam tidak setinggi yang dibayangkan. Saat Zua Wen menantikan pertempuran antara lima pria berpakaian hitam dan dia memanfaatkan kekacauan, keempat pria berpakaian hitam itu tiba-tiba melepaskan cadar hitam di wajah mereka. Mereka semua berlutut di depan Sao Yan Pu dan berkata serempak, Tuan Muda. Tuan Muda, melihat tindakan aneh keempat pria berpakaian hitam itu, Zua Wen tercengang pada awalnya. Kemudian, dia mengungkapkan ekspresi bijaksana. Sao Yan Pu meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Apakah kamu sudah mendapatkan cincin spiritual? Tuan Muda, jangan khawatir. Kami telah memperoleh cincin spiritual. Pemimpin dari pria berpakaian hitam adalah seorang pria kekar dengan janggut lebat. Pada saat ini, dia dengan hati-hati datang ke hadapan Sao Yan Pu dan menyerahkan cincin spiritual yang dia ambil dari Leng Ying. Melihat cincin spiritual yang tergeletak dengan tenang di telapak tangannya, mata Sao Yan Pu dipenuhi dengan kegembiraan. Di antara generasi muda keluarganya, hanya kakak laki-lakinya, Sao Yan King Lin, dia belum pernah memilikinya sebelumnya. Oleh karena itu, keinginan Sao Yan Pu terhadap cincin spiritual tidak kalah dengan keinginan Leng Ying. Faktanya, itu bahkan lebih meriah. Bagaimanapun, cincin spiritual bukan hanya ruang penyimpanan, tetapi juga simbol kebangsawanan. Tuan Muda, menurut Leng Ying, cincin spiritual bukan miliknya. Oleh karena itu, Leng Ying tidak memiliki cara untuk menghilangkan jejak spiritual pada cincin spiritual. Pria kekar itu ragu-ragu sejenak sebelum mengatakan yang sebenarnya. Hmm, jika jejak spiritual bukan milik Leng Ying, lalu milik siapa? Mata Sao Yan Pu berkedip-kedip dengan cahaya dingin saat dia berbicara dengan nada tidak senang. Pria kekar itu menundukkan kepalanya dan dengan hati-hati berkata, menurut Leng Ying, dia merebut cincin spiritual dari Zua Wen. Zua Wen itu adalah pemuda yang diselamatkan oleh klan Ruan. Oh, sebenarnya itu Zua Wen. Sao Yan Pu menyipitkan matanya. Ini bukan pertama kalinya dia mendengar tentang Zua Wen. Sebelum mereka berangkat, dia telah mendengar tentangnya dari Ruan Ling Yu beberapa kali. Tampaknya Ruan Ling Yu cukup mengkhawatirkan Zua Wen. 892. Rebut cincin roh. Keempat pria berpakaian hitam itu menangkupkan tangan mereka dan berubah menjadi empat seberkas cahaya, menghilang ke dalam hutan. Hanya Sao Yan Pu yang tersisa berdiri diam, memegang cincin roh di tangan kanannya. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Saat Sao Yan Pu sedang tenggelam dalam pikirannya, sesosok hantu perlahan mendekat. Saat jaraknya kurang dari 10 meter dari Sao Yan Pu, sosok itu tiba-tiba melancarkan serangan. Tiga pasang sayap petir tumbuh di punggungnya, dan kecepatannya sangat cepat sehingga menyelaukan untuk dilihat. Siapa ini? Sao Yan Pu meraung marah. Tentu saja, dia juga merasakan sosok di belakangnya. Dia memutar kakinya, dan tangan kanannya meledak di belakangnya. Kekuatan Yuan kekerasan melonjak. Sayangnya, telapak tangan Sao Yan Pu hanya mendarat di salah satu sosok petir tersebut. Kemudian, dia merasakan hembusan angin di belakangnya, dan angin palem bersiul di udara, langsung mengenai Sao Yan Pu di tengah punggungnya. Eh, Anda memiliki harta roh baju besi lembut untuk melindungi Anda. Angin palem bersentuhan langsung dengan tubuh Sao Yan Pu. Namun, Sao Yan Pu hanya terhuyung sedikit, dan tubuhnya hampir kehilangan keseimbangan. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda cedera. Orang yang meluncurkan serangan diam-diam ini secara alami adalah Zua Wen. Bagaimanapun, Sao Yan Pu adalah kaisar roda empat puncak, dan budidaya Zua Wen jauh lebih lemah darinya. Tentu saja, dia tidak berani menghadapi Sao Yan Pu secara langsung. Namun, saat angin telapak tangannya menerpa punggung Sao Yan Pu, dia merasakan sedikit kegelisahan. Sao Yan Pu mengenakan baju besi sutra lembut, dan kekuatan pertahanannya tidak lemah sama sekali. Tentu saja, jika Zua Wen berada di puncaknya, baju besi sutra lembut ini tidak akan berarti apa-apa di matanya. Sayangnya, kekuatan Zua Wen saat ini kurang dari sepersepuluh dari aslinya. Dia telah jatuh dari alam Soverein ke alam kaisar tertinggi. Sangat sulit bagi Sao Yan Pu untuk menembus baju besi sutra lembut ini. Bajingan sialan, beraninya kamu melancarkan serangan diam-diam ke arahku. Aku akan memastikan kamu mati dengan kematian yang mengerikan. Sao Yan Pu meraung marah. Serangan telapak tangan tadi cukup kuat. Jika dia tidak mengenakan baju besi sutra lembut, dia mungkin akan terluka parah. Orang ini terlalu penuh kebencian. Bagaimana mungkin Sao Yan Pu tidak marah? Ledakan. Saat dia berbicara, Sao Yan Pu mengulurkan tangan kirinya dan meraih tangan kanan Zua Wen. Kemudian, tangan kanannya membentuk telapak tangan dan menyerang Zua Wen dengan ganas. Melihat angin palem yang menakutkan di depannya, wajah Zua Wen menjadi gelap. Dia dengan dingin mendengus dan tubuhnya memancarkan cahaya kemasan. Empat kepala dan delapan lengan. Ledakan. Kedua telapak tangan bertabrakan, menciptakan angin kencang yang mengerikan. Zua Wen mengerang dan menahan luka yang akan meledak. Enam lengannya memeluk Sao Yan Pu dengan erat sementara dua lainnya mengulurkan tangan dan mengambil tas kian kun dari pinggang Sao Yan Pu. Sao Yan Pu juga melihat niat Zua Wen dan wajahnya menunjukkan keterkejutan sekaligus kemarahan. Cincin spiritual yang baru saja diambil ada di dalam tas kian kun miliknya dan orang ini telah mengambil tas kian kun miliknya saat dia tiba. Jelas sekali bahwa tujuannya adalah cincin spiritual. Aura mengerikan meledak. Sao Yan Pu mendorong kekuatan puncak alam kaisar tertingginya hingga batasnya. Dia ingin melepaskan diri dari pelukan Zua Wen. Sayangnya, lengan Zua Wen seperti tentakel gurita melingkari dirinya dengan erat. Setelah mengeluarkan cincin roh dari tas kian kunnya, Zua Wen tiba-tiba melepaskan tangannya. Sao Yan Pu, yang telah mengumpulkan kekuatannya, tidak dapat mengerahkan kekuatan apapun saat dia melepaskan tangannya. Tubuhnya terhuyung. Suara mendesing. Zua Wen menghentakkan kakinya dan tiga pasang sayap petir terbentang. Dia berubah menjadi sambaran petir dan menghilang kekedalaman hutan. Sao Yan Pu menenangkan diri dan dengan murung menatap sosok yang hendak pergi. Meski hanya percakapan singkat, Sao Yan Pu dengan jelas melihat wajah orang yang melancarkan serangan diam-diam padanya. Itu adalah Zua Wen dari tim Klan Ruan. Bukankah orang ini hanya seorang kultifator realem kaisar tertinggi? Bagaimana dia bisa mengeluarkan kekuatan mengerikan seperti itu? Sao Yan Pu berdiri diam di dahan pohon. Kecepatan Zua Wen terlalu cepat. Dalam sekejap mata, Zua Wen menghilang. Sao Yan Pu tahu bahwa meskipun dia mengejarnya, akan sulit menemukan Zua Wen. Namun, Sao Yan Pu bahkan lebih terkejut dengan fakta bahwa Zua Wen jelas-jelas hanyalah seorang kultifator alam kaisar tertinggi. Namun dia sebenarnya berhasil melancarkan serangan diam-diam terhadap seorang kultifator alam kaisar tertinggi seperti dia. Terlebih lagi, Sao Yan Pu bahkan terpaksa berada dalam kondisi yang agak menyedihkan selama bentrokan tadi. Jangan biarkan Tuan Muda ini bertemu denganmu lagi. Kalau tidak, Tuan Muda ini akan membuatmu menderita. Sao Yan Pu melirik ke arah yang ditinggalkan Zua Wen. Wajahnya dipenuhi depresi. Penculikan Leng Ying ini telah direncanakan olehnya, dan kempatria berpakaian hitam itu adalah bawahannya. Dia awalnya berpikir bahwa dia akan bisa mendapatkan cincin spiritual tanpa ada yang menyadarinya. Dia tidak menyangka Zua Wen muncul begitu saja. Muda untuk membayangkan betapa buruknya suasana hati Sao Yan Pu. Saat ini, tim klan Ruan telah tiba di gua di balik semak karena keributan yang disebabkan oleh pertempuran. Mereka secara alami melihat Leng Ying yang telah diselamatkan. Suster Leng Ying, apa kamu baik-baik saja. Ruan Ling Yu, komandan Ruan, dan yang lainnya bergegas menemui Leng Ying dan bertanya dengan cemas. Leng Ying menggelengkan kepalanya dan berkata, saya baik-baik saja. Ini semua berkat bantuan Tuan Muda Sao Yan Pu kali ini. Jika tidak, saya akan mendapat masalah besar. Suster Leng Ying, apa yang telah terjadi? Dari mana asal keempat pria berpakaian hitam itu? Mengapa mereka menculikmu? Ruan Ling Yu merasa lega saat melihat Leng Ying baik-baik saja. Di saat yang sama, dia bertanya dengan bingung. Aku juga tidak yakin, tujuan pria berpakaian hitam ini adalah cincin spiritual. Saya yakin orang-orang ini pasti ada hubungannya dengan Zua Wen. Tatapan Leng Ying dingin saat dia berkata. Mendengar perkataan Leng Ying tentang Zua Wen, Ruan Ling Yu tidak membantah. Namun, wajahnya meredup. Jelas sekali dia setuju dengan kata-kata Leng Ying. Lagi pula, setelah pria berpakaian hitam itu pergi, Zua Wen tiba-tiba menghilang juga. Ruan Ling Yu tidak bodoh. Jika seseorang mengatakan bahwa Zua Wen tidak ada hubungannya dengan pria berpakaian hitam, bahkan dia tidak akan mempercayainya. Saat itu, kami benar-benar buta karena telah menyelamatkan orang yang tidak tahu berterima kasih. Ling Yu, kita seharusnya meninggalkan Zua Wen di alam liar. Kalau tidak, tidak akan ada banyak insiden. Leng Ying tidak yakin. Suara mendesing. Tiba-tiba sesosok bergegas keluar dari hutan. Ketika semua orang menoleh, mereka melihat Sao Yan Pu muncul di depan mereka dalam keadaan sedikit menyesal. Tuan Muda, apa yang telah terjadi? Mengapa kamu berada dalam keadaan yang menyedihkan? Bawahan Sao Yan Pu segera menghampirinya. Ketika mereka melihat keadaan Sao Yan Pu yang menyedihkan, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka tahu sedikit tentang identitas sebenarnya dari keempat pria berpakaian hitam itu. Itu sebabnya mereka tidak mengikuti mereka. Namun, ketika Sao Yan Pu muncul dalam keadaan menyedihkan di depan mereka, itu jelas di luar dugaan mereka. Tuan Muda Sao Yan, apa kamu baik-baik saja? Apa yang terjadi dengan keempat pria berpakaian hitam itu? Apakah kamu membunuh mereka semua? Leng Ying segera menghampirinya. Ketika dia melihat keadaan Sao Yan Pu yang menyedihkan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan prihatin. Sao Yan Pu melambaikan tangannya dan berkata tanpa daya, saya mengejar mereka dan mencegat pria berpakaian hitam itu. Tentu saja, keempat pria berpakaian hitam itu bukan tandingan saya. Namun, keempat pria berpakaian hitam itu sebenarnya memiliki beberapa kaki tangan. Mereka sedang menyergap di dekatnya dan menyergapku, membuatku berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Untungnya, saya waspada dan berhasil melarikan diri dari pengepungan mereka tepat waktu. Apa, kaki tangan? Tuan Muda Sao Yan, apakah Zua Wen salah satu kaki tangan pria berpakaian hitam? Leng Ying berteriak kaget. Wajah cantiknya langsung berubah jelek. Sao Yan Pu menghela nafas dalam hati dan berkata, nyonya Leng Ying memang sangat cerdas. Di antara sekelompok orang yang sedang menyergap, memang ada sosok Zua Wen. Jika bukan karena reaksi cepat saya, saya khawatir saya akan mati di sana. Mendengar perkataan Sao Yan Pu, Leng Ying mengertakkan gigi. Dia diam-diam mengutuk sikap Zua Wen yang tidak tahu malu di dalam hatinya. Di saat yang sama, dia merasa kasihan atas luka yang dialami Sao Yan Pu. Bagaimanapun, dia terluka karena dia, jadi dia tentu saja merasa kasihan padanya. Ruan Ling Yu, yang selalu melindungi Zua Wen, juga tetap diam. Jelas sekali, dia juga mempercayai perkataan Sao Yan Pu dan percaya bahwa Zua Wen adalah mata-mata dan pengkhianat. Tuan muda Sao Yan, kelompok Zua Wen seharusnya masih berada di hutan ini. Mengapa kita tidak mencari di hutan ini bersama-sama? Mungkin kita dapat menemukan sekelompok orang itu. Dengan kelompok kita, kita harus mampu memusnahkan kelompok Zua Wen sepenuhnya. Leng Ying masih tidak mau menyerah dan menyarankan kepada Sao Yan Pu. Mata Sao Yan Pu berbinar. Dia telah menunggu Leng Ying mengatakan ini. Dia berkata, Zua Wen itu benar-benar penuh kebencian. Jika kedua kelompok kita bekerja sama, kita pasti dapat menemukan kelompok Zua Wen. Ling Yu, Komandan Ruan, apakah Anda mempunyai keberatan? Leng Ying menoleh dan bertanya pada Ruan Ling Yu dan Komandan Ruan. Saya tidak keberatan. Yang utama tetap pada nona muda, kata Komandan Ruan sambil tersenyum. Saat mereka berbicara, tatapan Leng Ying dan Sao Yan Pu tertuju pada Ruan Ling Yu. Melihat mereka berdua menatapnya, Ruan Ling Yu menganggup dan berkata, Saudari Leng Ying, maka kamu dapat memimpin kelompok dan tuan muda Sao Yan untuk mencari bersama. Hati-hati di jalan, saya sedikit lelah dan ingin pergi kembali dan istirahat. Baiklah, tubuh Ling Yu tidak bagus dan tidak boleh lelah. Komandan Ruan, kamu harus membawa nona muda kembali untuk beristirahat dulu. Saya akan mencari daerah itu bersama tuan muda Sao Yan. Leng Ying menganggup dan menjawab. Komandan Ruan menganggup sebagai jawaban, lalu memimpin Ruan Ling Yu menuju tenda. Tuan muda Sao Yan, mari kita cari daerah itu bersama-sama. Zua Wen itu tercela dan tidak tahu malu. Kami pasti tidak bisa membiarkannya pergi. Leng Ying menoleh dan tersenyum pada Sao Yan Pu. Sao Yan Pu menganggup dan berteriak sambil memimpin kelompoknya dan kelompok klan Ruan ke dalam hutan. Sao Yan Pu juga tidak mau menerima bahwa cincin spiritualnya telah dicuri oleh Zua Wen itu. Terutama ketika budidaya Zua Wen hanya berada di alam kaisar tertinggi. Ini merupakan penghinaan besar baginya dan dia pasti harus membalas dendam atas penghinaan ini. Saat tim dari keluarga Sao Yan dan keluarga Ruan secara bertahap mencari di kedalaman hutan, sesosok tubuh diam-diam duduk bersila di batang pohon lebat yang mengjulang tinggi di kedalaman hutan. Sosok ini tak lain adalah Zua Wen. Apakah aku dapat memulihkan kultifasiku atau tidak, itu tergantung padamu. Saat dia berbicara, Zua Wen menjentikan jarinya, dan bola cahaya muncul di tangannya. Di dalam bola cahaya, ada orang kecil yang melompat-lompat. 893. Pelacakan. Empirean alis putih. Saat ini, kamulah daging yang ada di talenan, dan akulah pisaunya. Aku benar-benar tidak tahu kenapa kamu masih melompat-lompat seperti ini. Apakah kamu tidak takut aku akan menghancurkan jiwa baru lahirmu? Mata Zua Wen bersinar dengan cahaya dingin. Dia mengepalkan tangan kanannya dan energi asal yang kuat mengalir ke dalam bola cahaya. Seketika, jiwa yang baru lahir di dalam bola cahaya menjerit kesakitan dan hampir lemas. Pria kecil dalam bola cahaya itu adalah penguasa langit putih, yang tubuh fisiknya telah dihancurkan oleh Zua Wen. Tidak hanya alis putih guru surgawi, tetapi jiwa guru surgawi Guang Han yang baru lahir, guru surgawi Si Yue, guru surgawi Huang Jiao, dan Xiang Tianzun juga berada di cincin spiritual Zua Wen. Dari lima guru surgawi, guru surgawi White Brow adalah yang terlemah. Jiwanya yang baru lahir juga telah disegel oleh Zua Wen. Meskipun budidaya Zua Wen telah turun terlalu banyak dan hanya berada di roda pertama alam kaisar tertinggi, jiwa baru penguasa langit putih tidak dapat menahan Zua Wen. Memang benar, setelah distimulasi oleh energi esensi untuk sementara waktu, Empyrean White Brow menjadi sangat tenang. Hanya melihatnya menatap Zua Wen dengan tatapan berbisa sambil berkata dengan dingin, Zua Wen. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Seperti yang Anda lihat, kultifasi saya hanya di alam kaisar tertinggi, dan luka dalam saya sangat parah. Oleh karena itu, saya hanya dapat meminjam kekuatan jiwa baru lahir Anda. Saat dia mengatakan itu, kilatan cahaya melintas di mata Zua Wen. Dia membentuk cakar dengan tangan kanannya dan tiba-tiba menarik orang kecil itu keluar dari bola cahaya. Setelah itu, kekuatan isap muncul dari tangan Zua Wen, perlahan-lahan menyerap energi kuat dalam jiwa sang pengagung alis putih ke dalam tubuhnya. Apa, Zua Wen? Kamu bajingan kecil. Kamu benar-benar berani menyerap kekuatan jiwa baru lahirku untuk menyembuhkan lukamu dan meningkatkan kultifasimu, brengsek. Empyrean alis putih bingung dan jengkel. Tidak disangka bahwa dia, seorang empyrean yang bermartabat, sebenarnya telah direduksi menjadi diperlakukan oleh Zua Wen pada saat ini. Baginya, ini bisa dikatakan sebagai penghinaan yang luar biasa. Namun, tidak peduli seberapa kerasnya perjuangan alis putih, dia tidak dapat melepaskan diri dari genggaman Zua Wen. Bagaimanapun, semua kekuatannya telah disegel dengan kuat oleh Zua Wen. Dia tidak dapat menggunakan kekuatan apapun. Terus terang, dia benar-benar tidak berdaya saat ini. Zua Wen sama sekali mengabaikan kemuliaan ilahi alis putih yang masih berteriak-teriak. Dengan remasan tangan kanannya, gelombang energi dari jiwa yang baru lahir di dalam bola cahaya melonjak ke meridian Zua Wen sebelum mengalir di sepanjang meridiannya. Jiwa yang baru lahir dari Yang Mulia Surgawi memang sangat kuat. Saat energi ini mengalir melalui meridiannya, Zua Wen dapat dengan jelas merasakan kehalusan. Akumulasi luka dan penyakit tersembunyi di meridiannya semuanya tersapu oleh energi ini. Seperti yang diharapkan dari jiwa yang baru lahir dari Yang Mulia Surgawi. Energi ini sebenarnya memiliki efek yang sangat ajaib. Sudut mulut Zua Wen melengkung. Matanya berkilat saat dia meremas tangan kanannya lagi. Jumlah energi yang lebih besar disedot dari Naschen Soul of the White Brow Empyrean. White Brow Empyrean yang menyedihkan hanya bisa melolong di dalam bola cahaya saat dia mengutuk Zua Wen di dalam hatinya. Namun, hal ini tidak ada gunanya. Waktu perlahan berlalu, malam yang dalam berangsur-angsur berubah menjadi sedikit putih. Sepotong cahaya muncul di cakrawala. Malam akan segera menghilang. Gemuruh. Suara teredam seperti guntur terdengar. Sesosok yang duduk diam di batang pohon lebat perlahan membuka matanya. Tatapannya dipenuhi dengan semangat. Aku menerobos. Seperti yang diharapkan dari jiwa yang baru lahir dari Yang Mulia Surgawi. Hanya dalam satu malam, Tidak hanya semua luka saya sembuh, kultivasi saya juga melonjak dari roda pertama ke roda ketiga. Zua Wen perlahan berdiri. Wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Karena luka-lukanya, Zua Wen tidak berani menggunakan terlalu banyak energi di dalam tubuhnya. Ini karena sebagian besar energi di dalam tubuhnya digunakan untuk menekan lukanya. Sekarang luka-lukanya telah sembuh dan budidayanya melonjak dua tingkat. Zua Wen dapat melepaskan kekuatan penuhnya sepuasnya. Selanjutnya, budidaya Zua Wen telah mencapai tahap awal alam berdaulat. Selama dia memiliki energi yang cukup, Zua Wen tidak akan kesulitan menerobos. Zua Wen percaya bahwa dia akan dapat memulihkan kekuatannya sepenuhnya dalam waktu singkat. Jejak keterkejutan muncul di mata Zua Wen saat dia melihat jiwa baru lahir empirean alis putih yang sedikit redup di tangannya. Setelah semalaman terserap, hanya sebagian kecil dari jiwa baru lahir empirean alis putih yang telah hilang. Seperti yang diharapkan dari Yang Mulia Surgawi. Energi dalam nascen solnya begitu kuat sehingga jauh melebihi ekspektasi Zua Wen. Tentu saja, Zua Wen juga bisa terus menyerap energi jiwa yang baru lahir untuk memulihkan kultifasinya. Namun, jika dia terus menyerap energi seperti ini, meridian Zua Wen tidak akan mampu menahannya. Bagaimanapun, meridian tubuh manusia hanya sebesar itu. Jika dia menyerap terlalu banyak energi sekaligus dan melebihi kapasitas meridiannya, meridiannya akan meledak. Bagi Zua Wen, itu adalah hal yang sangat berbahaya. Seperti kata pepatah, nasi harus dimakan sesuap demi sesuap. Pemulihan budidayanya tidak dapat dilakukan dengan tergesa-gesa. Zua Wen memperkirakan bahwa ia akan dapat mengembalikan budidayanya ke puncaknya dalam waktu satu bulan dengan mengandalkan energi Naschen Sol dari White Brow Empyrean. Suara mendesing. Cahaya hitam keluar dari cincin roh. Xiao Hei, yang tampak seperti anjing, berdiri di bawah Zua Wen dan berkata dengan suara rendah, seseorang mendekat ke sini. Keributan yang disebabkan oleh terobosanmu mungkin telah diperhatikan oleh mereka. Zua Wen mengangkat alisnya sedikit. Dia tidak perlu menebak untuk mengetahui siapa yang mendekat. Kemungkinan besar itu adalah orang-orang dari House of Viewets. Namun, Zua Wen belum ingin melawan House of Viewets. Lagi pula, House of Viewets memiliki beberapa penggarap realem kaisar tertinggi. Meskipun Zua Wen tidak takut pada mereka saat ini, dia masih harus mengeluarkan cukup banyak upaya untuk mengalahkan mereka. Memikirkan hal ini, Zua Wen menghentakkan kakinya. Bagaikan burung rok yang melebarkan sayapnya, ia terbang menuju dedaunan di batang pohon. Dia diam-diam bersembunyi di kedalaman dedaunan dan menunggu. Gemerisik, gemerisik, gemerisik. Tak lama kemudian, gemerisik dedaunan terdengar. Segera setelah itu, dua kelompok orang mendekat dari jalan di depan. Orang yang memimpin mengenakan jubah kuning panjang dan memiliki sikap yang anggun. Itu adalah tuan rumah beberapa kata. Zua Wen melihat kelompok dari House of Viewets melalui celah di dedaunan dan mencibir di dalam hatinya. Namun, ketika tatapan Zua Wen sedikit bergeser dan mendarat di kelompok lain, cahaya dingin muncul di matanya. Zua Wen secara alami akrab dengan kelompok di samping House of Viewets. Itu adalah kelompok dari keluarga Ruan yang diikuti Zua Wen saat itu. Pemimpin kelompok keluarga Ruan adalah Leng Ying yang berwajah dingin. Aku baru saja mendengar keributan di sini. Kenapa sekarang sepi sekali? House of Viewets sampai ke pohon tempat Zua Wen berada. Dia mengerutkan kening ketika dia tidak menemukan apapun. Mungkin Zua Wen itu mendengar keributan itu dan menyelinap pergi terlebih dahulu, kata Leng Ying dingin sambil berdiri di samping rumah beberapa kata. Itu mungkin. Rumah beberapa kata mengangguk. Ketika Zua Wen mencuri cincin roh darinya, dia menyaksikan kecepatan mengerikan Zua Wen. Jika itu benar-benar Zua Wen, dapat dimengerti bahwa dia telah menemukan kelompok mereka dan pergi terlebih dahulu. Tuan muda rumah sedikit kata. Kami sudah mencari sepanjang malam dan masih belum ada kabar tentang Zua Wen. Apa yang harus kita lakukan? Leng Ying menoleh dan menatap House of Viewets dengan matanya yang indah, penuh pertanyaan. House of Viewets menghela nafas dan berkata, Ayo kembali. Meskipun budidaya Zua Wen tidak tinggi, kecepatannya sangat menakutkan. Kalaupun kita menemukannya, akan sangat sulit untuk menangkapnya. Selain itu, aku juga mendengar bahwa harta karun surgawi di depan akan muncul dalam dua hari. Ketika orang-orang lembah kekosongan jernih mendapatkan harta karun surgawi, mereka akan menghilangkan blokade di depan. Mendengar ini, wajah cantik Leng Ying penuh kengganan. Namun, dia juga tahu bahwa House of Viewets benar. Hutan ini terlalu besar. Jika mereka ingin menemukan Zua Wen di hutan yang begitu luas, itu seperti mencari jarum ditumpukan jerami. Oleh karena itu, mereka tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Sekelompok orang sekali lagi mencari di sekitar, tetapi tidak menemukan apapun. Kemudian, mereka meninggalkan tempat ini dengan ekspresi enggan. Setelah House of Viewets benar-benar pergi, Zua Wen perlahan keluar dari dedaunan. Tangan kanannya membelai dagunya dan matanya menunjukkan sentuhan kontemplasi. Dia tidak bisa kembali ke tim keluar garuan. Meskipun dia tidak takut pada House of Viewets, begitu kedua belah pihak bertemu, hal itu pasti akan menarik perhatian para murid Clear Void Valley. Dengan reputasi House of Viewets, para murid Clear Void Valley pasti akan condong ke House of Viewets. Oleh karena itu, Zua Wen tidak ingin menimbulkan masalah. Anak, bukankah House of Viewets mengatakannya? Harta karun surgawi akan muncul dalam radius 100 mil di depan. Jangan bilang kamu tidak tergoda. Zua Wen berdiri di bahu Zua Wen dengan tangan disilangkan di depan dada. Senyumannya cukup mesum. Zua Wen memutar matanya. Perkataan Zua Wen jelas karena Zua Wen tergoda. Sekarang, dia mendorong Zua Wen untuk pergi. Meskipun Zua Wen tahu apa yang dipikirkan Zua Wen, dia memang cukup penasaran dengan harta karun surgawi yang akan datang. Ayo menyelinap masuk dan melihat. Setelah bergumam pada dirinya sendiri sejenak, Zua Wen masih memutuskan untuk pergi ke hutan di depan untuk melihatnya. Dini hari, sinar matahari terbit menyinari cahaya hangat. Di ruang terbuka, House of Viewets dan House of Viewets mendirikan kemah, menunggu murid Clear Void Valley membiarkan mereka lewat. Di pintu masuk jalan kecil di depan, 7 atau 8 murid Clear Void Valley yang mengenakan jubah hijau dan putih dengan waspada menatap tim di ruang terbuka dari waktu ke waktu. Pedang di pinggang mereka perlahan berayun saat mereka berjalan. Deng-deng-deng. Langkah kaki yang tajam tiba-tiba datang dari ujung jalan kecil, menarik perhatian para murid Clear Void Valley dan yang lainnya di ruang terbuka. Mereka melihat sesosok tubuh berjalan perlahan dari ujung jalan kecil. Saat sosok ini mendekat, semua orang bisa melihat wajah orang tersebut dengan jelas. Orang ini berusia setengah baya, dengan kulit pucat. Langkahnya tidak stabil dan napasnya juga sangat tidak stabil. Melihat pria parubaya yang sakit-sakitan di depan mereka, tatapan beberapa orang menunjukkan rasa jijik. Menghadapi tatapan ini, pria parubaya itu bertindak seolah-olah dia tidak mendengarnya. Sebaliknya, dia berjalan lurus ke pintu masuk jalan kecil di depan. Ketika orang ini tiba di depan para murid Clear Void Valley, dia segera dihentikan. Tempat ini telah dipesan oleh Clear Void Valley kami. Jika Anda ingin lewat sini untuk mencapai kota Yan, Anda harus menunggu beberapa hari lagi. Seorang murid Clear Void Valley mencaci maki dengan dingin. Melihat pria parubaya yang dihentikan, banyak orang di ruang terbuka memperlihatkan senyuman mengejek. Bahkan ada pula yang tertawa tanpa menahan diri. Ah, tunggu beberapa hari lagi. Pria parubaya dengan kulit pucat itu menunjukkan ekspresi bingung, agak bingung. 894. Zui King Feng Perubahan yang tiba-tiba ini tidak hanya mengejutkan orang-orang lain di ruang terbuka, bahkan para murid Clear Void Valley di pintu masuk jalan setapak pun tercengang. Ketika mereka benar-benar bereaksi, tiga pasang sayap petir muncul dari punggung pria parubaya berwajah pucat itu. Dia berubah menjadi kilat ilusi dan langsung menghilang di depan mata semua orang. Sangat cepat. Para murid Clear Void Valley yang menjaga pintu masuk tiba-tiba menjadi kaget. Mereka ingin mengejar, tapi kecepatan pria parubaya itu terlalu cepat. Dalam sekejap mata, dia sudah menghilang sepenuhnya tanpa jejak. Celepuk. Murid yang dikirim terbang jatuh ke tanah saat ini. Dia buru-buru naik, wajahnya masih penuh kebingungan. Hingga saat ini, dia masih belum bereaksi. Ketika dia menyadari apa yang baru saja terjadi, wajahnya langsung berubah menjadi hijau dan putih, sangat tidak sedap dipandang. Seseorang benar-benar berani menerobos masuk ke kawasan lindung Clear Void Valley. Benar-benar berani. Kita harus memberitahu saudara-saudara di dalam. Murid itu memanjat, segera mengeluarkan lampu sinyal dari dadanya dan melemparkannya. Segera, lampu sinyal ini berubah menjadi gumpalan kembang api yang meledak, menyebar ke langit. Semua orang di ruang terbuka juga terkejut. Mereka juga tidak menyangka ada orang yang berani menerobos hutan lebat di depan. Itu adalah area yang dicadangkan oleh Clear Void Valley. Jika orang itu tertangkap, niscaya orang itu akan mati. Di kelompok keluarga Saoyan, mata Saoyan Pu menyipit. Baru saja, pria parubaya berwajah pucat itu menggunakan tiga pasang sayap petir. Jika dia tidak salah mengenali, bukankah itu teknik rahasia yang digunakan Zuawan tadi malam? Mungkinkah pria parubaya tadi adalah Zuawan yang menyamar? Alis Saoyan Pu sedikit berkerut saat dia berpikir sendiri. Suara mendesing. Di kedalaman hutan lebat, sesosok tubuh melintas dan berhenti di batang pohon yang agak jauh. Itu adalah pria parubaya yang baru saja masuk ke dalam hutan lebat. Dan pria parubaya ini adalah transformasi Zuawan menggunakan teknik seratus transformasi. Melihat kembang api yang meledak di langit, Zuawan tahu bahwa lampu sinyal ini seharusnya memberi tahu para murid Clear Void Valley di hutan lebat di depan bahwa seseorang telah menerobos masuk. Selanjutnya, kita harus berhati-hati. Dengan peringatan lampu sinyal itu, para murid Clear Void Valley pasti akan menjadi sangat waspada. Di bahunya, Xiaohei berkata dengan acuh-ta'acuh. Ya, saat ini, mari kita cari dulu lokasi harta karun itu. Saya benar-benar tidak tahu harta karun apa yang dicari Clear Void Valley. Zuawan menganggup dan menarik kembali auranya sambil melanjutkan ke depan. Beberapa ratus meter dari Zuawan, ada sebuah lembah yang agak sepi. Di dalam lembah ini, ada beberapa murid Clear Void Valley yang mengenakan jubah hijau dan putih. Lembah ini meliputi area seluas beberapa puluh mil, dan permukaannya ditutupi tanaman merambat hijau subur yang tak terhitung jumlahnya. Itu tampak penuh vitalitas. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Tiga sosok turun dari langit dan tiba di lembah. Pemimpin ketiga toko itu masih sangat muda. Dia mengenakan jubah hijau panjang dan labu anggur berwarna giyok di pinggangnya. Dia memiliki rambut panjang yang menutupi bahunya dan selalu ada sedikit senyuman di wajahnya. Di belakang pemuda itu ada dua lelaki tua dengan aura yang sangat kuat. Kedua lelaki tua itu berdiri di kedua sisi pemuda itu seolah-olah mereka adalah pengawalnya. Kakak senior Zui King Feng ada di sini. Sepertinya hal yang ada di lembah ini sangat penting. Di dalam lembah, para murid Clear Void Valley yang mengenakan jubah hijau dan putih semuanya berjalan maju. Tatapan mereka menyala-nyala saat mereka menatap Zui King Feng yang tersenyum. Ini adalah kebanggaan Clear Void Valley mereka, eksistensi kuat yang berada di peringkat lima besar daftar Dewa Api. Salam untuk kakak senior Zui King Feng dan kedua tetua. Sekelompok murid Clear Void Valley semuanya berjalan ke depan dan membungkuk pada Zui King Feng dengan tangan ditangkupkan. Mata mereka dipenuhi kekaguman. Zui King Feng mengangguk. Tangan kanannya mengambil kesempatan itu untuk melepaskan ikatan labu anggur berwarna giyok di pinggangnya. Dia secara alami membuka sumbatnya dan meminum seteguk anggur dengan keras. Dia memandang murid-murid Clear Void Valley di depannya dan berkata sambil tersenyum lebar, Saudara muda, kalian sudah bekerja keras. Saya ingin tahu bagaimana pohon bodi setan Buddha. Salah satu murid Clear Void Valley berjalan ke depan dan berkata kepada Zui King Feng dengan suara rendah, Saudara senior, jangan khawatir. Setelah kami mengetahui masalah ini, kami menutup beritanya. Satu-satunya orang yang mengetahui tentang pohon bodi demon Buddha adalah orang-orang Clear Void Valley kami. Zui King Feng mengangguk dan berkata, Mari kita tunggu sebentar lagi. Master Sekte akan tiba di sini sebentar lagi. Kita hanya perlu menjaga lembah ini di sini. Apa, Tuan Sekte Guru juga akan datang? Ekspresi murid itu berubah drastis. Dia tidak menyangka bahwa pohon bodi demon Buddha benar-benar akan membuat Master Sekte Clear Void Valley mereka datang sendiri. Tampaknya pohon bodi setan Buddha ini luar biasa. Siu. Tiba-tiba, suara ledakan terdengar dari hutan lebat di belakang mereka. Segera setelah itu, Zui King Feng dan yang lainnya mengangkat kepala dan melihat kembang api meledak di langit. Apakah itu lampu sinyal? Mungkinkah seseorang telah menyusup ke area yang telah dicadangkan oleh Clear Void Valley kita? Haruskah kita mengirim orang untuk menangkap penyusup itu? Dia benar-benar berani meremehkan Clear Void Valley kita. Dia benar-benar keji. Para murid Clear Void Valley di lembah semuanya mulai berdiskusi. Wajah mereka dipenuhi amarah. Jelas sekali bahwa mereka sangat tidak senang dengan si penyusup. Zui King Feng sedikit mengernyit dan berkata dengan acuh tak acuh, tidak perlu memperhatikan dia. Pohon di menbudabodi ada di lembah ini. Kita hanya perlu menjaga lembah ini dengan baik. Mendengar ini, murid lainnya pun terdiam. Zui King Feng memiliki prestise yang tinggi di Clear Void Valley mereka. Sekarang setelah dia berbicara, murid-murid lainnya tentu saja tidak keberatan. Suara mendesing. Puluhan meter dari lembah, di batang pohon besar yang mengjulang tinggi, sesosok tubuh muncul dari udara tipis. Pandangan orang ini tertuju pada lembah di depannya. Ekspresi aneh muncul di wajahnya. Siao Hei, ketika saya mendekati lembah ini, kekuatan besar nirwana matahari di tubuh saya menjadi gelisah, seolah-olah sedang mendambakan sesuatu. Zui Wan menoleh dan berkata dengan lembut pada Siao Hei di bahunya. Hem, hal ini sebenarnya dapat menyebabkan kekuatan besar nirwana matahari di tubuh Anda menjadi gelisah. Mungkinkah lembah ini berisi harta karun yang berhubungan dengan energi Buddha? Mata Siao Hei menunjukkan sedikit ketertarikan. Segera setelah itu, dia berkata dengan suara rendah, Bocah. Kamu harus berhati-hati. Ada banyak murid Clear Void Valley di lembah depan. Menganggup kepalanya, Zui Wan secara alami juga merasakan ada banyak aura kuat di lembah. Terlebih lagi, ada dua murid Clear Void Valley yang mengenakan jubah hijau dan putih yang menjaga pintu masuk lembah. Sepertinya aku harus memikirkan cara untuk menyelinap masuk. Aku ingin melihat apa sebenarnya yang ada di lembah ini. Saat dia berbicara, Zui Wan diam-diam mendekati lembah, sementara Siao Hei kembali ke cincin roh untuk menghindari pengungkapan identitasnya. Hai, adik muda, pernahkah kamu mendengarnya? Saya mendengar bahwa pohon Buddha Setan Bodhi yang jarang terlihat dalam seratus tahun telah muncul di lembah ini. Demi pohon bodhi ini, Tuan Sekte Guru kami berencana untuk datang ke sini secara pribadi. Salah satu murid yang lebih tinggi berbisik kepada murid yang lebih pendek di sampingnya. Pandangan murid yang sedikit lebih pendek itu menjadi sedikit terfokus. Dia berkata dengan sedikit tidak percaya, Tidak mungkin. Bahkan Master Sekte telah datang. Apakah pohon bodhi demon Buddha itu benar-benar menarik? Omong kosong, Entahlah, Tapi pohon bodhi demon Buddha ini sungguh luar biasa. Dikatakan bahwa jika seorang seniman bela diri dapat berkultivasi di bawah pohon bodhi Buddha Iblis ini, Pemahamannya akan meningkat ratusan atau ribuan, Sehingga mencapai alam pencerahan agung. Misalnya, Jika seorang seniman bela diri dengan bakat buruk dapat berkultivasi di bawah pohon bodhi Buddha Iblis ini, Pemahamannya akan meningkat ratusan atau ribuan, Dan kecepatan kultivasinya bahkan dapat menyamai para jenius terbaik. Apakah menurut Anda pohon bodhi demon Buddha ini penting? Murid jangkung itu berkata dengan sedikit kecewa. Sangat kuat. Jika saya, Saudara muda, Memiliki kesempatan untuk duduk di bawah pohon bodhi setan Buddha dan memahami Tao, Akankah kecepatan kultivasi saya mampu mengejar kakak senior Sui King Feng? Ketika murid pendek itu mendengar ini, Matanya penuh dengan gairah. Kamu seharusnya bisa. Menurut catatan kuno, Pohon bodhi Buddha Iblis ini memang memiliki efek ajaib pada pemahaman. Kakak muda, Jika kamu memiliki kesempatan untuk berkultivasi di bawah pohon itu, Kecepatan kultivasimu benar-benar bisa dibandingkan dengan kakak senior. Namun, Saya khawatir kesempatan seperti itu tidak akan menimpa kita. Bagaimanapun, Kami hanyalah murid biasa. Ketika murid jangkung mengatakan ini, Dia sedikit sedih. Dia sangat jelas bahwa hal-hal baik seperti itu umumnya hanya diperuntukkan bagi murid-murid berbakat di sekte tersebut. Mereka pada dasarnya tidak punya peluang. Deng! Tiba-tiba terdengar suara aneh dari semak-semak di depan pintu masuk. Itu segera menarik perhatian kedua murid di pintu masuk. Siapa ini? Mata murid jangkung itu sedikit menyipit saat dia berteriak dengan dingin. Namun, Ia dibalas dengan keheningan panjang, Seolah suara aneh itu hanya ilusi. Murid jangkung itu sedikit mengernyit dan berkata kepada murid pendek di sampingnya dengan suara yang dalam, Saudara muda. Saya akan melanjutkan dan melihatnya. Anda tinggal di sini dan menjaga. Setelah menerima persetujuan dari murid pendek itu, Murid jangkung itu berjalan menuju semak-semak di depannya. Gerakannya sangat hati-hati. Ketika dia sampai di depan semak-semak, Murid jangkung itu menyingkirkan semak-semak di depannya, Tetapi dia tidak menemukan apapun di baliknya. Mungkinkah itu kesalahpahamanku? Murid jangkung itu sedikit mengernyit dan menggelengkan kepalanya. Saat dia hendak pergi, Sebuah tangan kanan tiba-tiba mencubit tangannya yang sedang menggapai semak-semak. Kemudian, dengan kekuatan, Murid jangkung itu langsung tenggelam ke dalam semak-semak. Retakan. Suara rendah retakan tulang terdengar. Semak-semak juga bergoyang keras ke kiri dan ke kanan, Dan beberapa daun berguguran. Kakak senior. Murid pendek di pintu masuk lembah juga memperhatikan kelainan di semak-semak. Dia mengalihkan pandangannya dan murid jangkung itu benar-benar menghilang di depan matanya. Ini terlalu tidak normal. Saat dia mengatakan ini, Murid pendek itu perlahan berjalan menuju semak-semak. Tangan kanannya memegang rat pedang di pinggangnya. Jika ada yang tidak beres, Dia akan langsung berteriak minta tolong. Berdesir. Berdesir. Suara tubuh yang bergesekan dengan semak-semak terdengar. Tiba-tiba, Sesosok tubuh tiba-tiba muncul di depan murid pendek itu. Tubuh murid pendek itu bergetar dan dia hampir menghunus pedangnya. Adik laki-laki. Ini aku. Sebuah suara yang familiar terdengar. Murid pendek itu memusatkan pandangannya Dan segera melihat sosok yang muncul di hadapannya. Bukankah murid jangkung itu yang tiba-tiba menghilang ke semak-semak? Sambil menghela nafas ringan, Murid pendek itu mengeluh. Kakak senior. Anda pergi ke semak-semak tanpa mengucapkan sepatah katapun. Saya pikir sesuatu terjadi pada Anda. Kamu benar-benar membuatku takut. Apa yang ada di balik semak tadi? 895. Pohon bodi setan Buddha. Murid pendek itu tidak curiga. Dia hanya melirik semak-semak, mengangguk, dan berjalan kembali ke pintu masuk lembah. Murid yang tinggi mengikuti di belakang murid yang pendek. Adik laki-laki. Saya cukup penasaran dengan pohon bodi demon Buddha, jadi saya ingin masuk dan melihatnya. Mengapa kamu tidak berjaga di sini sebentar, dan aku akan masuk dan melihatnya? Aku akan kembali setelah aku selesai. Murid jangkung itu tiba-tiba berkata. Mendengar ini, murid pendek itu mengungkapkan ekspresi bermasalah. Kaka senior, itu tidak akan berhasil. Kami diatur secara khusus untuk menjaga pintu masuk lembah. Jika Anda pergi tanpa izin, tidak baik jika atasan menyalahkan Anda. Jangan khawatir, adik junior. Saya akan masuk dan melihat-lihat. Ini hanyalah tanda kecil. Jangan berpikir itu terlalu sedikit. Murid jangkung itu tiba-tiba mengeluarkan batu roh yang berkilau dan tembus cahaya dari dadanya dan dengan santai memasukkannya ke dada murid pendek itu. Hmm, murid pendek itu merasakan hawa dingin di tangannya dan segera menyadari batu roh di tangannya. Matanya berbinar dan dia menerimanya tanpa bekas. Sambil tersenyum tersanjung, dia berkata, karena kakak senior sangat murah hati, aku akan menjadi sedikit tidak masuk akal jika menolak. Kalau begitu aku harus merepotkanmu, adik junior. Murid jangkung itu mengangguk dan segera memasuki lembah. Namun, saat dia berbalik, senyuman aneh muncul di sudut mulutnya. Tak perlu dikatakan lagi, murid jangkung ini telah digantikan oleh Zwawen. Murid yang sangat tinggi telah meninggal di semak-semak. Orang ini disamarkan oleh Zwawen menggunakan teknik seratus transformasi. Lembah itu cukup besar, dan sebenarnya ada murid lembah Clear Void di mana-mana. Sekilas, ada hampir seratus orang, dan kekuatan mereka pada dasarnya berada di atas alam kaisar tertinggi. Yang terlemah adalah di sekitar alam kaisar tertinggi. Khususnya di tengah lembah, ada tiga sosok yang dikelilingi oleh banyak murid Clear Void Valley. Aura di tubuh mereka sangat menakutkan, jauh melampaui alam kaisar tertinggi. Ketiga sosok ini secara alami adalah Zwa King Feng dan dua tetua Clear Void Valley di belakangnya. Saat ini, mereka bertiga sedang melihat ke dalam lembah. Di sana, ada hutan dengan cabang-cabang yang saling berjalin. Kulitnya yang hitam kecoklatan memancarkan cahaya yang agak menakutkan. Di kedalaman hutan ranting layu, di tengah-tengah cabang dan tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya, sebuah pohon aneh setinggi puluhan kaki berdiri diam di sana. Alasan mengapa pohon ini aneh adalah karena terdapat dua warna berbeda pada permukaan pohon ini. Satu sisi berwarna emas, sedangkan sisi lainnya diselimuti kabut hitam. Kelihatannya sangat tidak normal. Selanjutnya, di tempat di mana cahaya kemasan bersinar, samar-samar terlihat sosok Buddha kuno. Di sisi lain, di tempat di mana kabut hitam masih tersisa, sosok iblis yang hirup pikuk terlihat samar-samar. Buddha dan iblis, dua eksistensi yang saling bertentangan sejak zaman kuno, sebenarnya ada di pohon bodi yang sama pada waktu yang bersamaan. Bahkan Zuawen merasakan sedikit ketakutan pada pandangan pertama. Itu memang pohon bodi setan Buddha. Benda ini memiliki manfaat yang tak terbayangkan bagi budidaya dan pemahaman seorang kultifator. Xiaohei mengirimkan pesan ke Zuawen dari dalam cincin roh. Membandingkan pohon bodi Buddha iblis ini dengan tebing pencerahan di lapisan pertama istana Naga Azure, mana yang memiliki efek lebih baik. Mata Zuawen berbinar saat dia bertanya pada Xiaohei. Tentu saja, pohon bodi setan Buddha ini jauh lebih baik. Xiaohei berkata tanpa ragu-ragu. Namun pohon bodi dimen Buddha ini akan selalu berakar dimanapun ia lahir. Jika ada yang ingin mencabutnya, pohon bodi dimen Buddha ini tidak akan bisa bertahan terlalu lama. Lembah berkumpul di sini. Mungkinkah mereka berencana menempati tempat ini? Suara Xiaohei mengandung sedikit keraguan. Pohon bodi Buddha iblis akan mati dimanapun ia dilahirkan. Sekali dicabut oleh seseorang, ia akan mudah layu dan mati. Oleh karena itu, Xiaohei sedikit terkejut mengapa orang-orang dari Clear Void Valley ini berkumpul di sini dan bahkan mengerahkan kekuatan sebesar itu. Zuawen menggelengkan kepalanya. Dia secara alami tidak tahu alasan sebenarnya mengapa orang-orang dari Clear Void Valley berkumpul di sini. Kini, dia hanya bisa menunggu. Memikirkan hal ini, Zuawen diam-diam duduk bersila di sudut di mana tidak ada yang memperhatikan. Dia menutup matanya dan beristirahat. Meskipun dia telah pulih dari alam kaisar tertinggi dari roda pertama ke roda ketiga tadi malam, sedikit kultivasi ini masih jauh dari cukup. Dia harus berpacu dengan waktu untuk memulihkan semua budidayanya. Zui Qing Feng dan kedua tetua diam-diam berdiri di depan pohon bodi demon Buddha dengan tangan di belakang punggung, seolah-olah mereka sedang menunggu sesuatu. Adapun murid-murid lain dari Clear Void Valley, mereka secara alami tidak akan bertindak gegabuh di depan Zui Qing Feng. Mereka juga menunggu bersama mereka. Waktu berlalu dengan lambat. Namun, saat matahari sudah tinggi di langit, aura yang sangat menakutkan mengalir dari cakra wala yang jauh. Kecepatannya sangat cepat sehingga mengejutkan. Suara mendesing. Suara sesuatu yang menerobos udara terdengar seperti guntur. Kemudian, sesosok tubuh yang mengesankan turun ke langit di atas lembah. Rambut dan janggut orang ini semuanya berwarna putih. Matanya bersinar terang. Tangan kanannya memegang pedang dan kakinya menginjak pedang panjang. Salam, Ketua Sekte. Ketika lelaki tua berambut putih ini tiba, banyak murid Clear Void Valley di lembah itu membungkuk dan menangkupkan tangan mereka. Mata mereka dipenuhi semangat. Orang tua itu sedikit mengangguk. Dengan lambayan tangan kanannya, kekuatan yang melonjak mengalir keluar. Para murid yang bungkuk di Clear Void Valley semuanya terangkat oleh kekuatan ini. Di sudut yang kosong, Zua Wen juga perlahan membuka matanya. Tentu saja, dia memperhatikan lelaki tua berambut putih yang baru saja tiba di lembah. Bersihkan Master Sekte Lembah Void, King Susi. Aura yang sangat kuat. Zua Wen bergumam pada dirinya sendiri. Sebelumnya, dia telah mendiskusikan lima vaksi besar Kota Yan dengan Ruan Lingyu. Pada saat itu, Zua Wen juga secara khusus menanyakan beberapa informasi rincin kepada Ruan Lingyu tentang lima vaksi besar. Master Sekte Clear Void Valley ini bernama King Susi. Dikatakan bahwa budidayanya berada pada tahap kemuliaan ilahi dan ia dapat dianggap sebagai salah satu raksasa Kota Yan. King Susi mengangguk. Segera setelah itu, dia mendarat di samping Zui King Feng dan dengan lembut berkata, King Feng, apakah Anda menemukan sesuatu? Zui King Feng dengan hormat membungkuk dan berkata, Master Sekte, King Feng telah mengamati pohon bodi setan Buddha ini sejak lama. Saya khawatir jika kita ingin mencabut pohon bodi Buddha Iblis ini dan memindahkannya ke lembah Clear Void kita, peluang untuk bertahan hidup tidak tinggi. Akar dari pohon bodi demon Buddha ini benar-benar terlalu lemah. Begitu ia meninggalkan tanah yang memeliharanya, ia akan langsung layu dan mati. Kecuali ada sesuatu yang dapat sepenuhnya menyegel inti dari akar pohon bodi demon Buddha dan melestarikannya. Lalu kita bisa mencoba mentransplantasikannya. King Susi mengangguk. Dia tahu lebih banyak tentang pohon bodi setan Buddha daripada Zui King Feng dan tentu saja tahu betapa lemahnya akarnya. Apapun, sebelum saya meninggalkan Clear Void Valley, saya sudah melakukan persiapan. Kali ini, kami pasti dapat mentransplantasikan pohon bodi Buddha Iblis ini ke lembah Clear Void kami. King Susi menatap pohon demon Buddha bodi di depannya dengan mata menyala-nyala. Segera setelah itu, dengan jentikan jarinya, tanah liat tujuh warna seukuran telapak tangan muncul di tangannya. Tanah liat ini memancarkan tujuh warna berbeda dan terlihat cukup indah. Tanah liat lompatan tujuh warna. Melihat tanah liat tujuh warna di tangan King Susi, Zui King Feng dan kedua tetua menyipitkan mata dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak karena terkejut. Layap clay tujuh warna ini mengandung esensi yang sangat kuat. Jika kita bisa mencabut pohon bodi demon Buddha dan membungkus akarnya dengan layap clay tujuh warna ini, pohon bodi demon Buddha tidak akan langsung layu dan mati. King Susi berkata sambil tersenyum tipis. Zui King Feng dan kedua tetua itu mengangguk. Kata-kata King Susi benar, layap clay tujuh warna mengandung esensi dan memang dapat melindungi akar pohon bodi setan Buddha dengan sangat baik. King Feng, kedua tetua, bantu aku. Ayo cabut pohon bodi setan Buddha ini dulu. Mengeluarkan layap clay tujuh warna, King Susi langsung tiba di depan pohon bodi demon Buddha. Tangan kanannya membentuk telapak tangan dan Yuan Power menyembur keluar. Seperti lautan luas energi yang menakutkan, dia berusaha mencabut pohon bodi setan Buddha di depannya. Zui King Feng dan kedua tetua itu mengangguk dan buru-buru datang ke sisi King Susi. Demikian pula, Yuan Power menyembur keluar dari telapak tangan mereka. Menurut metode King Susi, mereka menggunakan energi ini untuk membentuk kekuatan isap untuk membantu King Susi mencabut pohon bodi demon Buddha. Boom-boom-boom. Saat mereka berempat mulai mencabut pohon bodi setan Buddha, pohon bodi setan Buddha benar-benar mulai mendidih. Buddha kuno dalam cahaya kemasan dan iblis dalam kabut hitam bergerak pada saat yang bersamaan. Secara bersamaan, mereka menyerang King Susi dan tiga tetua lainnya dalam upaya menghentikan tindakan mereka. Jika itu benar-benar Buddha kuno dan iblis, saya akan sangat takut. Sayangnya, Anda hanyalah hantu. Suara acuh-ta'acuh King Susi terdengar. Dia menjepit jari pedang di tangan kirinya dan tiba-tiba menunjuk kekehampaan. Bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi puluhan ribu sinar pedang, bergegas menuju Buddha kuno dan hantu iblis. Boom-boom-boom. Ledakan bergema. Buddha kuno dan hantu iblis tidak bertahan lama di bawah serangan King Susi dan seluruhnya berubah menjadi abu. Bangkit. Setelah memusnahkan Buddha kuno dan hantu iblis, King Susi meraum dengan marah. Yuan Power menyembur keluar dari telapak tangannya dan energi mengerikan menyembur keluar. Seketika, seluruh lembah mulai berguncang hebat. Murid-murid Clear Void Valley lainnya yang berdiri di lembah semuanya terkejut. Mereka terhuyung dan hampir terjatuh. Di bawah upaya gabungan King Susi dan tiga lainnya, pohon bodi Demon Buddha akhirnya mengendur. Segera setelah itu, pohon besar itu mulai melayang perlahan. Setelah beberapa saat, seluruh pohon bodi Demon Buddha ditarik oleh King Susi dan tiga lainnya. Yang mengejutkan adalah akar pohon bodi Buddha iblis hanya panjangnya beberapa kaki. Tidak mengherankan jika pohon bodi Buddha iblis akan layu dan mati saat dicabut. Itu karena akarnya terlalu lemah dan kecil. Setelah pohon bodi Demon Buddha dicabut, gerakan King Susi tidak lambat. Dengan lambayan tangan kanannya, tanah tujuh warna berubah menjadi pancaran tujuh warna dan langsung melilit akar pohon bodi Demon Buddha. Segel Di saat yang sama, segel tangan King Susi berubah. Segera, karakter segel besar muncul di kehampaan. Kekuatan penyegelan misterius dicurahkan dan menyegel seluruh pohon bodi Setan Buddha. Suara mendesing. Saat King Susi selesai menyegel pohon bodi Buddha iblis, cahaya hitam dengan cepat keluar dari tanah di bawah. Cahaya hitam ini tertutup kabut hitam. Ia mengulurkan tangan kanannya, yang tertutup kabut hitam, dan ditutupi cakar yang tajam. 896. Mo Ying dari Istana Iblis Puncak Surgawi. Di dalam lembah, semua orang tercengang sesaat ketika pohon bodi Setan Buddha direnggut oleh sosok hitam itu. Segera setelah itu, keributan terjadi. Semuanya mengenali sosok yang tertutup kabut hitam. Itu adalah jenius terbaik dari Istana Iblis Puncak Surgawi, Mo Ying. Istana Iblis Puncak Surgawi, kamu menjadi semakin lancang. Beraninya seorang junior merebut sesuatu di hadapanku. Menurutku kamu sedang mendekati kematian. King Susi sadar kembali dan wajahnya pucat pasi. Dia menunjuk ke ruang kosong dengan tangan kanannya dan ribuan pancaran pedang terbang dan berkumpul di langit. Segera setelah itu, ribuan pancaran pedang berubah menjadi pedang void yang besar. Astaga! Pedang void besar itu jatuh dari langit menuju sosok hitam yang melarikan diri dengan kecepatan kilat. Mo Ying, yang diselimuti kabut hitam, juga merasakan pedang void yang menakutkan jatuh dari langit. Wajahnya sedikit berubah saat dia berteriak dan dengan cepat mundur. Gemuruh! Pedang kehampaan, yang panjangnya ratusan kaki, menghantam bagian depan bayangan iblis seperti gunung besar, menghalangi jalan bayangan iblis itu. Esensi pedang yang menakutkan dan tajam meletus dari pedang hampa dan menyapu ke arah bayangan iblis. Dunia bayangan setan. Mo Ying menjerit dan kabut hitam yang menakutkan menyebar. Itu berubah menjadi ribuan bayangan iblis dan menutupi langit. Itu sangat mempesona sehingga tidak ada yang tahu mana yang asli. Ledakan! 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 Sayangnya, niat pedang ini juga terpecah menjadi puluhan ribu sinar dan ditembakkan ke arah puluhan ribu sosok iblis. Segera, sosok iblis yang tertusuk oleh maksud pedang semuanya roboh, hanya menyisakan satu sosok yang mengeluarkan erangan teredam dan mundur. Mo Ying, Anda cukup berani untuk benar-benar berani merebut pohon buddha setan bodi dari tangan saya. Anda hanya mendekati kematian. Rambut dan janggut King Suzy berkibar saat dia melihat bayangan iblis yang mengjulang di kabut hitam. Matanya dipenuhi rasa dingin yang menusuk tulang. He he, senior King Suzy, menurutmu apakah aku berani datang ke sini sendirian bersamamu menjaga lembah? Seruan mengejek datang dari kabut hitam. Eh, dimendauzi dari istana iblis puncak surgawi juga ada di sini. King Suzy mengerutkan alisnya dan berkata dengan terkejut. Ledakan! Begitu kata-kata King Su keluar dari mulutnya, kabut hitam tak berujung berkumpul di kehampaan. Kemudian, sosok iblis besar muncul di kabut hitam. Kemudian, kabut hitam besar itu tenggelam dan membentuk corong terbalik, tampak seperti angin puting beliung yang menakutkan. Di mulut corong terbalik, sesosok tubuh perlahan keluar. Orang ini berambut hitam, bermata hitam, dan mengenakan jubah hitam. Bahkan bibirnya sangat hitam. Dia tampak seperti iblis sungguhan yang sedang menatap King Suzy. King Su, apakah tidak apa-apa memfitnahku di belakangku? Tuan iblis memandang King Su dengan acuh-ta'acuh dan berkata dengan dingin. Suara mendesing. Demon Sado berubah menjadi cahaya hitam dan tiba di samping Master Demon. Demon Sado melambaikan tangan kanannya dan pohon Buddha Demon Bodhi segera menangkupkan tangannya dan menyerahkannya kepada Master Demon. Tuan Istana yang terhormat, pohon bodhi setan Buddha paling cocok untuk Anda. Hanya Anda yang layak memiliki barang ini, kata Mo Ying dengan hormat. Master Demon menganggup dan mengambil pohon Buddha Demon Bodhi dari Demon Sado. Matanya yang hitam pekat menunjukkan sedikit kepuasan saat dia berkata dengan dingin, bayangan setan. Anda telah melakukan pelayanan yang luar biasa kali ini. Aku akan memberimu hadiah saat kita kembali. Demon Sado bersujud dengan penuh semangat dan berkata, terima kasih, Tuan Istana. 897 Sebuah pikiran untuk menjadi Buddha, sebuah pikiran untuk menjadi setan. Sosok itu seperti hantu saat mendekati tanah tempat tumbuhnya pohon bodhi Demon Buddha. Baik King Suzi maupun Demon Daozi tidak memperhatikan sosok ini. Bagaimanapun, tujuan mereka adalah pohon bodhi setan Buddha. Sekarang pohon bodhi Demon Buddha telah diekstraksi, mereka secara alami tidak akan memperhatikan hutan ranting mati yang masih kosong. Zuawan diam-diam menatap tanah di bawah kakinya. Di tengah dahan yang mati terdapat lubang yang agak dalam. Lubang ini awalnya berisi pohon bodhi setan Buddha. Terlebih lagi, Zuawan menemukan bahwa tanah di sini sebenarnya terbuat dari emas pucat. Kelihatannya sangat aneh. Ketika tangan kanannya menyentuh tanah emas pucat, Zuawan menemukan bahwa kekuatan nirwana matahari besar di tubuhnya bersorak karena terus melonjak dan mendidih. Tanah emas ini memiliki energi Buddha yang kaya. Merasakan kegembiraan kekuatan besar nirwana matahari, Zuawan berbisik dengan tatapan menyala-nyala. Ini adalah tanah kutub ganda setan Buddha. Terdapat energi Buddha dan energi iblis di dalamnya. Ini cukup bermanfaat bagi para pembudidaya Buddha dan iblis. Nak, karena kamu memiliki teknik Buddha seperti kekuatan nirwana matahari agung di tubuhmu dan juga memiliki pengalaman menjadi iblis, tanah kutub ganda setan Buddha ini akan sangat bermanfaat bagimu. Xiaohei berkata pada Zuawan. Mengangguk-angguk, Zuawan melambaikan tangan kanannya dan Yuan Power menyembur keluar. Tanah tiang ganda setan Buddha di bawah langsung diserap ke dalam cincin roh Zuawan. Namun, yang mengecewakan Zuawan adalah tidak banyak tanah kutub ganda setan Buddha. Itu hanya seukuran telapak tangan. Anak, jangan serakah. Anda tidak tahu betapa berharganya tanah tiang ganda setan Buddha ini. Bagaimanapun, tanah ini menumbuhkan harta karun aneh seperti pohon bodi setan Buddha. Dalam arti tertentu, tanah ini bahkan lebih berharga daripada pohon bodi setan Buddha. Xiaohei berkata dengan hati-hati. Sambil menggaruk kepalanya, Zuawan juga tahu bahwa dia terlalu serakah. Namun, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan bertanya pada Xiaohei. Karena tanah tiang ganda setan Buddha ini sangat berharga, akankah King Suzi dan setan Daozi mengetahuinya? Jika dia tahu, dia mungkin akan kembali. Kamu benar. Ini bukan tempat yang bagus. Kamu terlalu lemah saat ini. Jangan bicara tentang di Mendaois atau King Suzi. Bahkan Zui King Feng dan Mo Ying, dua junior dari alam Suanzun, sudah cukup untuk berurusan denganmu. Xiaohei mengangguk. Saat Zuawan hendak pergi, Zuawan menemukan bahwa kekuatan besar Nirwana Matahari di tubuhnya belum tenang. Sebaliknya, hal itu menjadi semakin intens. Hem, baik Buddha maupun Iblis Bumi Kutub telah saya peroleh. Mengapa kekuatan Nirwana Matahari Besar masih tidak mau menyerah? Menyipitkan matanya, wajah Zuawan menunjukkan ekspresi pemikiran mendalam yang langka. Ia berkata pelan, mungkin ada sesuatu di bawah tanah yang menyebabkan perubahan aneh terjadi pada kekuatan Nirwana Matahari Besar. Saat dia berbicara, tangan kanan Zuawan membentuk cakar dan meraih ke bawah. Zuawan segera menggali lubang besar. Ada dunia lain di bawah. Mata Zuawan berkedip. Telapak tangan kanannya sekali lagi mengeluarkan Yuan Power yang lebih kuat, menyebabkan gua bawah tanah terus meluas. Ledakan. Akhirnya, suara seperti guntur yang teredam terdengar. Gua itu telah dibongkar oleh Zuawan hingga seukuran manusia, memperlihatkan lorong yang dalam dan tenang di bawahnya. Sebenarnya ada lorong di bawah. Jangan bilang masih ada rahasia di dalamnya. Xiaohei juga tiba di depan lorong dalam sekejap. Mata hitamnya menunjukkan ekspresi pemikiran yang mendalam. Ayo masuk dan melihat. Saat dia berbicara, Zuawan memimpin Xiaohei ke lorong. Pada saat yang sama, Zuawan juga dengan hati-hati menutup pintu masuk dengan tanah. Jika dia tidak mengangkat tanah, orang biasa tidak akan bisa melihat bahwa ada dunia lain di bawah. Astaga! Mengikuti lorong tersebut, Zuawan dengan cepat bergegas menuju kedalaman. Dalam waktu singkat, mereka telah sampai di kedalaman. Ini adalah gua batu yang agak luas. Dinding batu di sekitarnya menonjol secara tidak teratur. Namun, begitu Zuawan memasuki gua batu ini, pandangannya tertuju pada sebuah patung di tengah gua batu. Penampilan patung itu seperti seorang pemuda. Namun, yang aneh adalah penampilan pemuda ini sangat aneh. Sisi kiri wajahnya tenang dan damai, sedangkan sisi kanannya sombong dan buas. Seolah-olah ada dua kepribadian berbeda yang hadir di tubuh orang ini. Sebuah pemikiran untuk menjadi Buddha, sebuah pemikiran untuk menjadi iblis. Buddha dan iblis tidak bisa hidup berdampingan. Keduanya pada akhirnya akan berubah menjadi abu. Desahan samar tiba-tiba menyebar perlahan di gua batu ini. Selanjutnya, Zuawan melihat pecahan batu yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari permukaan patung batu aneh di depannya. Ketika semua pecahannya jatuh, cahaya kemasan dan cahaya hitam secara bersamaan terpancar dari patung batu itu. Selanjutnya, seorang Buddha kuno dan iblis masing-masing keluar dari cahaya kemasan dan cahaya hitam. Kedua sosok ilusi itu saling menatap tanpa mengucapkan sepatah katapun. Selanjutnya, Buddha kuno dan iblis menyerang dengan telapak tangan mereka. Gemuruh. Cahaya kemasan dan cahaya hitam bertabrakan, meletus menjadi pilar cahaya emas dan hitam yang melesat menuju langit. Di bawah pengaruh pilar cahaya emas dan hitam ini, seluruh gua batu bergetar hebat, seolah-olah akan runtuh. Brengsek. Apa yang sedang terjadi? Saya baru saja masuk. Mengapa fenomena aneh ini tiba-tiba terjadi pada patung tersebut? Langkah kaki Zuawan terhuyung. Tatapannya menjadi sangat serius saat dia menatap tajam ke pilar cahaya emas dan hitam di depannya. Dia tidak percaya bahwa pilar cahaya emas dan hitam akan muncul begitu saja. Pasti ada sesuatu di dalam yang menyebabkannya. Memang benar, di tengah pilar cahaya emas dan hitam, sebuah benda berbentuk oval seukuran ibu jari muncul di depan Zuawan. Ini, benih bodi Buddha Iblis. Pantas saja tempat ini memiliki bumi Buddha Iblis dan pohon bodi Buddha Iblis. Itu semua untuk menyembunyikan benih bodi Buddha Iblis. Xiaohei juga memperhatikan benda berbentuk oval di tengah pilar cahaya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Benih bodi Buddha Setan. Melihat keheranan Xiaohei, Zuawan mau tidak mau tergerak. Ini juga pertama kalinya dia mendengar tentang benih bodi Buddha Iblis. Jangan tanya lagi. Cepat simpan benih bodi Buddha Iblis ini dan pergi. Saat ini, benih bodi Buddha Iblis ini telah menimbulkan keributan. Jika kita tidak pergi sekarang, saya khawatir kita tidak akan bisa. Xiaohei cepat berkata. Mengangguk-angguk, Zuawan tidak ragu-ragu. Dengan pukulan tangan kanannya, benih bodi Buddha Iblis disimpan di cincin rohnya. Seketika, pilar cahaya emas dan hitam yang mengjulang ke langit tiba-tiba berhenti seolah hal itu tidak pernah terjadi. Ayo pergi. Setelah menyingkirkan benih bodi Buddha Iblis, Zuawan maju selangkah dan dengan cepat terbang ke atas terowongan. Pada saat ini, para murid Clear Void Valley berkumpul di luar lembah. Mereka mengangkat kepala dan melihat ke arah King Su dan Dimendaois yang masih dalam pertarungan sengit, serta Zui King Feng dan Mo Ying. Mereka semua diam-diam bersorak untuk King Su dan Zui King Feng. Suara mendesing. Pilar cahaya emas dan hitam mengjulang ke langit, menarik perhatian banyak murid di luar lembah. Eh, mengapa pilar cahaya emas dan hitam tiba-tiba muncul? Sepertinya datangnya dari arah lembah. Mungkinkah ada harta karun di lembah itu? Para murid dari Clear Void Valley semuanya berdiskusi dengan penuh semangat. Namun, pilar cahaya emas dan hitam hanya muncul dalam waktu singkat sebelum menghilang tanpa jejak, membuat mereka semakin bingung. Pada saat ini, King Su Zi, Dimendaois, Zui King Feng dan Mo Ying semuanya berhenti bertarung. Mereka juga memperhatikan pilar cahaya hitam keemasan yang membubung ke langit. Mereka bahkan menemukan bahwa energi Buddha dan Iblis yang dipancarkan dari pilar cahaya sangatlah padat. Mata King Su berkedip. Dia mengambil langkah maju dan benar-benar mengabaikan Dimendaois saat dia bergegas menuju lembah. Sayangnya, sebelum King Su bisa mengambil beberapa langkah, pedang hitam besar jatuh dari langit dan menghalangi jalannya. Iblis Daois, ada harta karun lainnya di lembah itu. Apakah Anda masih ingin terus berjuang? King Su mundur beberapa langkah dan berteriak ke arah Dimendaois yang berada di belakangnya dengan sikap bingung dan jengkel. Saya memiliki pohon bodi Buddha Iblis, dan itu sudah cukup. Saat ini, saya hanya ingin melihat siapa yang lebih kuat. Mungkinkah Master Sekte Clear Void Valley yang bermartabat sebenarnya sangat pengecut sehingga dia takut bertarung? Pupil hitam pekat Dimendaois dengan acuh tak acuh menatap King Su. Suaranya masih sedingin dan tanpa emosi seperti sebelumnya. Tidak mungkin mendeteksi fluktuasi emosinya saat ini. Kamu orang gila. Ekspresi King Su jelek, dia tahu bahwa Dimendaois adalah seseorang yang tidak akan menyerah sampai dia mencapai tujuannya. Sekarang dia terjerat oleh Dimendaois, dia harus mengakui bahwa dia benar-benar tidak beruntung. King Feng, pergi ke lembah dan lihatlah. Jika ada sesuatu, ambillah. King Su menginstruksikan Zui King Feng. Tangan kanannya membentuk segel pedang dan bergegas menuju Dimendaois. Ayo! Setan Daois dengan dingin berteriak. Dia mengayunkan pedang iblis dan kekuatan iblis yang menakutkan memenuhi seluruh langit saat dia bergegas menuju King Su. Dalam sekejap, keduanya bertabrakan sekali lagi dan kekuatan mengerikan meletus. Zui King Feng menganggup dan dengan dingin menatap Mo Ying. Aku tidak akan bermain denganmu lagi. Setelah mengatakan itu, Zui King Feng maju selangkah dan terbang menuju ke arah lembah. Bibir Mo Ying sedikit melengkung. Dia tidak terus bertarung dengan Zui King Feng. Sebaliknya, dia dengan santai mengikuti di belakang Zui King Feng. Dia juga ingin melihat apa yang terjadi di lembah itu. Segera, keduanya tiba di langit di atas lembah satu demi satu. Kemudian, mereka melihat pemandangan lembah yang penuh lubang. Selain lembah yang penuh lubang, ada juga murid Clear Void Valley yang mengenakan jubah hijau dan putih. Pada saat ini, murid Clear Void Valley ini sedang berjalan menuju bagian luar lembah. Murid Clear Void Valley ini diubah oleh Zui King Feng menggunakan teknik seratus transformasi. Setelah Zui King Feng memperoleh benih Demon Buddha Bodhi, dia bergegas keluar terowongan tanpa henti. Di saat yang sama, dia ingin segera meninggalkan lembah. Begitu dia bercampur dengan banyak murid Clear Void Valley, bahkan jika King Su datang secara pribadi, Zui King Feng tidak akan takut dikenali. Namun, yang tidak disangka Zua Wen adalah saat dia hendak meninggalkan lembah, Zui King Feng dan Mo Ying benar-benar kembali di depannya. Zui King Feng melihat sekeliling lembah dan tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Dia hanya bisa sedikit mengernyit. Mo Ying mencibir dan segera sampai di atas Zua Wen. Dia menatap Zua Wen dan berkata, apa yang terjadi di sini tadi? Bicaralah, atau mati. Zua Wen di depannya hanyalah kaisar roda ketiga yang terhebat. Sekilas Mo Ying dapat melihat bahwa seorang kultifator tingkat ini seperti semut di matanya. Oleh karena itu, Mo Ying tidak merasa ragu saat berbicara. Zua Wen menggelengkan kepalanya dengan hampa dan berkata, orang rendahan ini juga tidak tahu. Baru saja, pilar cahaya hitam kemasan muncul dalam waktu yang sangat singkat. Saya hanya melihat pilar cahaya yang memancar dari sana. Saat dia berbicara, Zua Wen menunjuk ke tanah tempat pohon bodi setan Buddha ditanam. Oh, mungkinkah ada sesuatu yang lain di dalam tanah itu? 898 Trek terkena. Tetaplah di dalam. Jika apa yang kamu katakan itu benar, aku akan melepaskanmu dari belenggumu saat aku keluar. Namun, jika kamu berbohong, saat aku keluar adalah hari kematianmu. Bayangan iblis berkata dengan acuh tak acuh. Suara mendesing. Zui King Feng tiba di atas Zua Wen dan dengan dingin menatap bayangan iblis. Bayangan iblis. Apa yang anda maksud dengan ini? Anda berani diam-diam mengikat murid Clear Void Valley saya. Zui King Feng, bisakah kamu tidak begitu naif? Baru saja, pilar cahaya hitam kemasan muncul dalam jangka waktu yang terlalu singkat. Ini bertentangan dengan akal sehat. Bagaimana kemunculan harta karun bisa begitu singkat? Hanya ada orang ini di lembah. Jika kita memasuki gua dan tidak menemukan apapun di dalamnya, kemungkinan besar benda di dalamnya telah diambil oleh orang ini. Ini juga untuk asuransi. Lagi pula, aku tidak membunuh orang ini. Suara dingin bayangan iblis perlahan terdengar. Sepasang mata yang tidak manusiawi menatap dingin ke arah Zui King Feng melalui kabut hitam. Mendengar ini, Zui King Feng terdiam. Sebenarnya saat pertama kali memasuki lembah, dia juga mencurigai murid Clear Void Valley yang ada di depannya ini. Namun, sebagai kakak laki-laki tertua di Clear Void Valley, dia tentu saja merasa malu untuk bertindak melawan sesama muridnya. Adik laki-laki, maaf telah merepotkan Anda. Zui King Feng memandang Zua Wen dengan nada meminta maaf di tengah kabut hitam. Kemudian, dengan satu langkah, dia bergegas menuju gua yang muncul di hutan ranting-ranting mati. Orang munafik, ini adalah kakak tertua Clear Void Valley Anda. Sekarang, perhatikan baik-baik wajah jeleknya. Bayangan iblis tertawa mengejek. Tak mau kalah, dia mengikuti di belakang Zui King Feng dan memasuki gua, meninggalkan Zua Wen dalam kabut hitam dengan ekspresi jelek. Bayangan iblis ini sangat waspada. Zua Wen, kita harus segera menerobos kabut hitam ini. Kalau tidak, saat bayangan iblis dan Zui King Feng keluar, mereka tidak akan melepaskanku dengan mudah. Zua Wen buru-buru berkata pada Zua Wen. Jangan lihat Raja Naga ini. Zua Wen merangkak keluar dari cincin roh dan mendengus. Esensiku hampir habis, dan kamu masih ingin aku menjadi kuli. Dari penampilan Zua Wen, Zua Wen tahu bahwa Zua Wen mungkin juga tidak berdaya. Bagaimanapun, luka Zua Wen tidak lebih baik dari luka Zua Wen. Dia telah menggunakan terlalu banyak energi asalnya dalam pertempuran dengan Kaisar Biru Langit. Ledakan, ledakan. Zua Wen melontarkan serangan telapak tangan dan menabrak kabut hitam di sekitarnya. Zua Wen merasa seperti jatuh kerawa. Seluruh tubuhnya pulih kembali, dan wajahnya menjadi suram. Anak nakal, cobalah benih bodi Buddha setan. Benih bodi Buddha iblis ini mengandung kekuatan Buddha iblis yang kuat. Mungkin bisa menembus kabut hitam ini, kata Xiao Hei tiba-tiba. Mendengar ini, Zua Wen mengangguk. Dengan jentikan jarinya, benih bodi Buddha iblis yang berkedip-kedip dengan cahaya kemasan dan hitam muncul di antara jari-jarinya. Kamu memiliki kekuatan Nirwana Matahari Besar di tubuhmu. Gunakan kekuatan ini untuk memandu kekuatan Buddha dalam benih bodi Buddha iblis untuk menerobos kabut hitam, perintah Xiao Hei. Set. Zua Wen mengarahkan jari kanannya ke benih bodi Buddha iblis. Tiba-tiba, kekuatan Buddha yang kuat mengalir ke tubuh Zua Wen melalui sisi kiri emas benih bodi. Ledakan. Merasakan kekuatan Buddha yang dahsyat, Zua Wen segera melepaskan kekuatan Nirwana Matahari Besar, membentuk wujud berkepala empat dan berlengan delapan. Kemudian, Zua Wen berubah menjadi tubuh setinggi seratus kaki dalam cahaya kemasan. Kekuatannya sangat menakutkan. Dia melontarkan pukulan dan udara meledak. Tiba-tiba, kabut hitam di sekitarnya bergulung sembarangan. Kabut hitam sepenuhnya tertutup oleh cahaya kemasan. Retakan. Dalam sekejap, kabut hitam berubah menjadi ketiadaan. Zua Wen melambaikan tangan kanannya dan memasukkan benih bodi Buddha iblis ke dalam cincin rohnya. Lalu, dia bergegas menuju pintu masuk lembah. Dengan bantuan kekuatan Buddha dari benih bodi Buddha iblis, Zua Wen untuk sementara dapat melancarkan serangan yang sebanding dengan ahli alam Suanzun. Namun, hal itu tidak bisa bertahan lama. Oleh karena itu, setelah Zua Wen lolos dari kabut hitam, dia melarikan diri. Dia tidak ingin dikejar oleh Mo Ying dan Zui Qing Feng. Saat ini, di dalam gua batu, dua sosok keluar berdampingan. Mo Ying dan Zui Qing Feng saling berpandangan. Wajah mereka tidak terlalu bagus. Karena di dalam gua batu tersebut, selain pecahan patung, tidak ada apa-apa lagi. Pasti ada harta karun di sini. Tapi sekarang, yang ada hanya tumpukan reruntuhan. Tak perlu dikatakan lagi, harta karun itu pasti telah diambil oleh murid Clear Void Fali Anda. Mo Ying mendengus dingin. Dia mengambil satu langkah ke depan dan bergegas menuju terowongan. Wajah Zui Qing Feng juga tidak terlalu bagus. Dia adalah kakak laki-laki tertua di Clear Void Fali dan dicintai serta dihormati oleh banyak murid. Secara umum, jika adik laki-lakinya itu mendapatkan harta karun, dia tidak akan menyembunyikannya darinya. Namun, situasi saat ini membuat Zui Qing Feng agak tidak senang. Memikirkan hal ini, Zui Qing Feng mengikuti dari belakang dan bergegas keluar dari terowongan. Tidak baik, penjara kabut hitamku rusak. Bagaimana ini mungkin? Orang itu jelas hanya seorang kaisar roda tiga terhebat. Bagaimana dia bisa menghancurkan penjara kabut hitamku? Di dalam terowongan, Mo Ying berteriak kaget. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan saat dia berlari maju dengan kecepatan lebih cepat. Di belakangnya, Zui Qing Feng secara alami mendengar kata-kata Mo Ying dan wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Bagaimanapun, Mo Ying adalah ahli alam Suansun. Menghancurkan penjara kabut hitam bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang kaisar terhebat. Terlebih lagi, murid yang terjebak hanyalah seorang kaisar roda tiga terhebat. Dalam sekejap, Zui Qing Feng menyadari bahwa pasti ada sesuatu yang salah dengan murid itu. Astaga! Suosh suosh suosh! Mo Ying dan Zui Qing Feng keduanya tiba di permukaan pada waktu yang bersamaan. Keduanya menemukan bahwa kabut hitam yang menjebak Zouan sudah tidak ada lagi dan sosok Zouan juga telah menghilang. Huff! Memang ada yang salah dengan pria itu. Namun, apakah dia benar-benar mengira penjara kabut hitamku begitu mudah dibobol? Mo Ying mendengus dingin. Dia mengambil satu langkah ke depan dan bergegas menuju pintu masuk lembah. Zui Qing Feng tampak termenung saat dia mengikuti di belakang Mo Ying. Pada saat ini, sejumlah besar murid Clear Void Valley telah berkumpul di pintu masuk lembah. Mereka semua melihat ke dalam lembah dengan rasa ingin tahu, tetapi tidak ada satupun yang berani masuk. Zouan diam-diam menyatu dengan kerumunan. Ketika dia diam-diam berjalan keluar dari lembah, dia berbaur dengan kerumunan murid Clear Void Valley. Dengan efek kuat dari teknik seratus transformasinya, Zouan tahu bahwa akan sangat sulit bagi Mo Ying dan Zui Qing Feng untuk menemukannya di tengah kerumunan ini. Kakak senior, akhirnya aku menemukanmu. Apa yang terjadi di lembah? Bagaimana bisa terjadi getaran yang begitu mengerikan? Seorang murid pendek tiba-tiba bergegas ke sisi Zouan dan menepuk bahu Zouan sambil bertanya sambil tersenyum. Memalingkan kepalanya, Zouan memandang murid pendek di depannya. Dia segera menyadari bahwa orang ini adalah adik laki-laki yang menjaga pintu masuk lembah pada awalnya. Dengan diam-diam menarik murid pendek itu ke sudut yang terpencil dan tidak mencolok, Zouan dengan singkat menceritakan kepadanya apa yang terjadi di lembah. Penampilan Zouan tentu saja tidak menarik perhatian murid lainnya. Lagi pula, orang-orang di sekitar juga sedang mendiskusikan apa yang terjadi di lembah tersebut. Iblis Daois dan Mo Ying dari Istana Iblis Puncak Surgawi keduanya telah datang. Sungguh tercelah. Mereka benar-benar berani merebut pohon bodi Demon Buddha dari tangan Master Sekte. Sungguh tercelah. Mendengar cerita Zouan, wajah murid pendek itu memerah saat dia bergumam dengan suara rendah dengan marah. Astaga! Kemunculan tiba-tiba dua sosok di lembah menarik perhatian banyak murid. Ketika murid-murid ini mengetahui bahwa orang yang muncul di depan mereka sebenarnya adalah Mo Ying dan Zui Qing Feng, tatapan mereka menunjukkan ekspresi aneh. Melihat penampilan kedua orang ini, sepertinya mereka berjalan keluar lembah bersama-sama. Bukankah mereka berdua baru saja terlibat dalam pertarungan sengit? Kenapa mereka sekarang merasa damai? Jantung Zouan berdebar kencang. Dia menarik murid pendek itu dan diam-diam bersembunyi di tempat ramai dengan kepala sedikit menunduk. Dia berusaha menahan aura di tubuhnya semaksimal mungkin. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa lepas dari telapak tanganku? Kabut hitamku tidak hanya memiliki efek menjebak orang. Mo Ying menatap ke bawah ke arah banyak murid Clear Void Valley di bawah. Suara dinginnya perlahan terdengar sambil melanjutkan, aku akan memberimu kesempatan sekarang. Ambil inisiatif untuk keluar dan aku bisa mengampuni nyawamu. Kalau tidak, saat aku menemukanmu nanti, semuanya akan terlambat. Mo Ying, jangan terlalu sombong. Kakak senior kami masih mendukungmu. Ya, Mo Ying, kamu, anggota Istana Iblis Puncak Surgawi, sebenarnya berani berteriak di depan Clear Void Valley kami. Anda terlalu meremehkan Clear Void Valley kami, bukan? Kakak senior, Mo Ying ini tidak berbakti. Mari kita jatuhkan dia bersama-sama. Tindakan Mo Ying tidak diragukan lagi membangkitkan kemarahan banyak murid Clear Void Valley di bawah. Suara kertakan gigi terdengar satu demi satu. Yang mereka inginkan hanyalah menangkap Mo Ying. Mo Ying mencibir, He he, kakak laki-lakimu masih membutuhkan aku untuk menemukan orang yang mencuri harta karun itu. Kenapa dia peduli padaku? Mo Ying, jangan terlalu sombong. Temukan dengan cepat orang yang mencuri harta karun itu. Tatapan Zui King Feng agak dingin saat dia berkata dengan dingin. He he, tidak sabar lagi. Mo Ying tertawa mengejek. Namun, dia tidak lagi mengejek dan mengejek. Sebaliknya, dia melambaikan tangannya. Untayan kabut hitam langsung berkumpul di tangannya dan akhirnya berubah menjadi burung gagak. Pergi, temukan pria itu. Tangan kanan Mo Ying mengendur. Burung gagak yang terbentuk oleh kabut hitam melebarkan sayapnya dan terbang menuju murid Clear Void Valley di bawah. Setelah berputar-putar di atas beberapa saat, ia benar-benar menjerit dan terbang menuju sekelompok orang yang biasa-biasa saja. Akhirnya, ia berhenti di kepala seorang murid jangkung yang biasa-biasa saja. Kakak senior. Murid pendek di samping Zua Wen memandang Zua Wen dengan heran. Burung gagak yang dilepaskan dari tangan Mo Ying berhenti di kepala Zua Wen. Meskipun murid pendek itu sama sekali tidak memahami situasinya, dia juga tahu bahwa kakak laki-laki senior di sampingnya yang dia kenal kemungkinan besar tidak melakukan hal baik apapun dilembah. Jika tidak, hal itu tidak akan menarik perhatian Mo Ying dan Sui King Feng. Suosh suosh suosh. Tatapan berkumpul di tubuh Zua Wen. Tatapan ini dipenuhi dengan kebingungan, keraguan, rasa sombong dan berbagai emosi lainnya. He he, saya sudah mengatakannya sebelumnya. Anda tidak bisa lepas dari telapak tangan saya. Mati untukku dan serahkan harta karun itu. Mo Ying tertawa dengan kejam. Dengan satu langkah, dia langsung sampai di atas Zua Wen. Dengan menekan tangan kanannya, kabut hitam yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi telapak tangan hitam besar dan menekan Zua Wen. Ini sudah berakhir. Adik laki-laki ini sudah selesai. Saya tidak tahu permusuhan macam apa yang dia miliki dengan Mo Ying hingga membuatnya menyerang secara pribadi. 899. Penguasa Surgawi Alis Putih dirilis. Aura Zua Wen jelas hanya aura seorang kaisar roda tiga terhebat, sementara Mo Ying adalah seorang jenius terbaik di kota Yan dan ahli alam Suanzun. Mereka berada pada level yang sangat berbeda, jadi semua orang memandang Zua Wen dengan kasihan. Zua Wen mengangkat kepalanya sedikit, rambut panjangnya berayun tertiup angin. Dengan jentikan jarinya, benih bodi Buddha iblis muncul di tangannya sekali lagi. Budidaya Zua Wen belum pulih. Jika dia ingin menggunakan kekuatan alam Suanzun, dia hanya bisa mengandalkan energi Buddha di dalam benih bodi Buddha iblis. Nasib Nirwana Matahari yang hebat. Dengan teriakan pelan, cahaya keemasan meledak. Zua Wen menjelma menjadi sosok berkepala empat dan berlengan delapan. Tubuhnya terus membesar hingga tingginya seratus kaki. Merusak. Suara menggelegar terdengar dari mulut Zua Wen, melesat langsung ke awan. Delapan lengannya menyerang pada saat yang sama, membawa kekuatan yang menakutkan saat menghantam telapak tangan hitam. Bang. Ketika keduanya bertabrakan, emas dan hitam menyebar dan meledak, mewarnai ruang kosong dengan warna emas dan hitam yang aneh. Badai yang tak terhitung jumlahnya melanda, menyebabkan tanah retak seperti jurang. Warna kulit Zui King Feng sedikit berubah. Dia menginjak kakinya dan melambaikan tangan kanannya. Gelombang energi unsur yang kuat melesat, mendorong murid-murid Clear Void Valley di dekatnya menjauh dari jangkauan serangan Mo Ying dan Zua Wen. Ledakan. Suara ledakan terdengar. Segera setelah itu, semua orang terkejut saat mengetahui bahwa telapak tangan hitam bayangan iblis itu sebenarnya telah dimusnahkan. Adapun Zua Wen, yang telah menjelma menjadi raksasa setinggi 300 meter, terpaksa mundur puluhan langkah. Setiap langkah yang diambilnya menyebabkan tanah bergetar hebat. Pergi. Zua Wen berteriak. Sosoknya yang setinggi 100 kaki langsung menyusut. Kemudian, tiga pasang sayap petir terbentang di punggungnya. Dia berubah menjadi sambaran petir dan melesat menuju hutan lebat. Ingin pergi? Tidak mungkin. Tatapan Dimensado menyeramkan saat dia berteriak dengan dingin dan mengejar Zua Wen. Dia tidak menyangka Zua Wen mampu menahan serangannya meskipun aura lawannya jelas hanya setingkat kaisar roda tiga tertinggi. Ini sungguh tidak terbayangkan. Bukan hanya Mo Ying. Bahkan para murid Clear Void Valley di tanah pun mulutnya ternganga. Wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Seorang murid tingkat kaisar roda tiga terhebat di Clear Void Valley mereka sebenarnya memiliki kekuatan untuk melawan Mo Ying. Ini sungguh terlalu mengejutkan. Orang yang paling terkejut adalah murid pendek itu. Dia mengenal murid jangkung itu dengan sangat baik, tetapi sekarang murid jangkung itu telah menunjukkan kekuatan yang begitu kuat sehingga dia tercengang. Kapan kakak senior menjadi begitu kuat? Murid pendek itu bergumam pada dirinya sendiri dengan tatapan rumit di matanya. Zui Qing Feng, sebaliknya, memiliki wajah yang tenang. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan mengikuti di belakang Mo Ying. Meskipun Zui Qing Feng agak terkejut dengan kekuatan Zua Wen yang kuat, bagaimanapun juga, identitas Zua Wen sekarang adalah murid dari Clear Void Valley mereka. Oleh karena itu, Zui Qing Feng merasa malu untuk bertindak di depan begitu banyak saudara juniornya. Seorang kultifator tingkat kaisar roda tiga terhebat mampu melawan bayangan iblis dari alam Suansun. Orang ini pasti mengandalkan harta unik yang dia peroleh dari gua batu untuk mencapai hal ini, gumam Zui Qing Feng pada dirinya sendiri. Zui Qing Feng bergumam pada dirinya sendiri dengan suara rendah, matanya menyala-nyala. Dia tahu bahwa jika teorinya benar, maka harta karun surgawi akan menjadi sangat kuat. Saya, Zui Qing Feng, pasti akan mendapatkan harta unik ini dengan cara apapun. Astaga, astaga, astaga. Tiga sosok langsung menyapu hutan lebat dan tiba di atas ruang terbuka tempat ruang linyu, Sao Yan Pu, dan yang lainnya mendirikan kemah. Mari kita lihat kemana kamu akan lari. Aku belum pernah melihat orang melarikan diri dariku, Mo Ying. Suara dingin Mo Ying bergema di ruang terbuka. Itu seperti guntur yang menggelegar yang terus-menerus bergema di telinga Sao Yan Pu dan yang lainnya. Apa? Itu sebenarnya si jenius mengerikan dari istana iblis puncak surgawi, Mo Ying. Siapa orang yang melarikan diri di depan kita? Dia benar-benar memprovokasi Mo Ying untuk mengejarnya. Leng Ying melompat berdiri. Matanya yang indah dipenuhi dengan keterkejutan. Ekspresi orang lain mirip dengan ekspresi Leng Ying. Mereka semua mengangkat kepala untuk melihat ke langit. Benar saja, mereka melihat Mo Ying diselimuti kabut hitam dan Zua Wen dengan tiga sayap di punggungnya beberapa ratus meter di depan Mo Ying. Bukankah itu pria parubaya yang menerobos ke dalam hutan lebat di depan? Kenapa dia mengenakan seragam murid Clear Void Valley? Melihat tiga pasang sayap petir Zua Wen, banyak orang di ruang terbuka teringat akan pria parubaya berwajah pucat yang menerobos ke Clear Void Valley tanpa izin. Terlebih lagi, karena Zua Wen berada sangat jauh dari ruang terbuka, banyak orang tidak dapat melihat wajah Zua Wen. Mereka hanya bisa melihat punggungnya. Ini juga mengapa mereka dengan suara bulat percaya bahwa sosok itu adalah seorang pria parubaya. Tatapan Sao Yan Pu sedikit menggelap. Ketiga pasang sayap petir itu sudah tidak asing lagi baginya. Bukankah itu teknik pelarian rahasia yang digunakan Zua Wen? Sao Yan Pu tahu bahwa orang yang dikejar Mo Ying pastilah Zua Wen. Orang yang ceroboh. Dia benar-benar memprovokasi Mo Ying. Sekarang dia pasti sudah mati. Tatapan Sao Yan Pu sedikit bergeser saat dia mencibir dengan suara rendah. Suara mendesing. Sosok lain melayang melintasi ruang terbuka. Orang ini mengenakan jubah cian dengan labu anggur berwarna giyok tergantung di pinggangnya. Rambut panjangnya disampirkan di bahunya. Bukankah orang ini Zui King Feng dari Clear Void Valley? Seperti Mo Ying, dia juga masuk dalam lima besar daftar Dewa Api. Mungkinkah dia juga mengejar orang itu? Zui King Feng melintas-melintasi ruang terbuka dan segera menarik perhatian orang-orang di ruang terbuka. Setelah mengenali Zui King Feng, keributan di ruang terbuka menjadi lebih hebat dari sebelumnya. Sao Yan Pu juga tidak bisa tetap tenang. Apa sebenarnya yang dilakukan Zua Wen hingga memprovokasi dua dari lima jenius teratas kota Yan, Zui King Feng dan Mo Ying, untuk mengejarnya pada saat yang sama. Jika masalah ini menyebar ke kota Yan, pasti akan menimbulkan sensasi. Eh, kecepatan Mo Ying ini sebenarnya sangat cepat. Bahkan jika aku menggunakan enam sayap angin dan guntur, aku masih tidak bisa melepaskannya. Alis Zua Wen sedikit berkerut dan tatapannya sedikit menggelap. Teknik budidaya Mo Ying ini harusnya berhubungan dengan kecepatan. Kecepatan orang ini dapat dianggap relatif cepat di alam Suansun. Meskipun enam sayap angin dan guntur milikmu cukup cepat, sayangnya itu tidak lengkap dan tidak dapat menampilkannya. Kekuatan sejati. Xiao Hei tiba di bahu Zua Wen dan berkata dengan ringan. Lalu apa yang harus aku lakukan? Dikejar oleh Mo Ying bukanlah solusi. Zua Wen berkata dengan agak cemas. Anak laki-laki, keluarkan jiwa yang baru lahir dari anjing tua Bai Mei itu. Raja naga ini akan membantumu melarikan diri. Xiao Hei memutar matanya dan tiba-tiba berkata. Meskipun hatinya bingung, Zua Wen tetap mengikuti instruksi Xiao Hei. Dengan jentikan tangan kanannya, jiwa yang baru lahir dari guru surgawi Bai Mei segera muncul di tangan Zua Wen. Zua Wen, dasar orang terkutuk, berapa lama kamu akan menyegel Nas Chen Sol Ku? Saat jiwa baru lahir dari guru surgawi Bai Mei dikeluarkan, dia mengutuk Zua Wen. Xiao Hei, apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Zua Wen mengabaikan guru surgawi Bai Mei dan menatap Xiao Hei. Senyuman sinis muncul di wajah Xiao Hei saat dia terkekeh. Meskipun tubuh fisik anjing tua Bai Mei surgawi guru telah dihancurkan, kekuatan dari jiwa yang baru lahir ini masih cukup bagus. Setidaknya, ia dapat menampilkan kekuatan makhluk tertinggi. Biarkan anjing tua itu menanganinya Mo Ying. Hem, Anda berniat melepaskan segel pada guru surgawi Bai Mei. Mata Zua Wen berkedip saat dia bertanya dengan agak canggung. Dia tahu bahwa jika dia melakukan itu, guru surgawi Bai Mei akan menjadi orang pertama yang menangani Zua Wen. Saat itu, dia akan berada dalam situasi yang buruk. Itulah mengapa raja naga ini ingin melatihnya secara pribadi. Senyuman cabul muncul di wajah Xiao Hei, menyebabkan guru surgawi Bai Mei, yang sedang dipegang di tangan Zua Wen, merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Aku beritahu padamu, Zua Wen, jika kamu berani menyentuhku, aku tidak akan melepaskanmu di masa depan. Guru surgawi Bai Mei berteriak dengan dingin. Bodoh. Zua Wen tidak bisa diganggu dengan alis putih guru surgawi. Sebaliknya, dia menyerahkannya pada Blackie. Blackie terkekeh dan mengulurkan kaki kecilnya. Gumpalan kabut hitam menyebar dan memasuki bola cahaya. Lalu, ia terbang menuju Naschen Sol milik penguasa langit putih. Alis putih yang mulia surgawi meraung. Dia tahu kabut hitam itu jelas bukan sesuatu yang baik. Dia dengan cepat bersembunyi di dalam bola cahaya dan tidak membiarkannya mendekat. Sayangnya, kekuatan jiwa yang baru lahir dari yang mulia alis putih telah disegel dan dia tidak berdaya. Pada akhirnya, dia masih diserang oleh kabut hitam. Zua Wen, aku harus membunuhmu, aku harus. Mata guru surgawi Bai Mei tiba-tiba berubah menjadi sangat hitam, dan dia terus berteriak bahwa dia ingin membunuh Zua Wen. Anak, lepaskan segel pada tubuh anjing tua beralis putih. Blackie menyeringai. Eh, melihat guru surgawi Bai Mei yang berteriak-teriak untuk membunuh Zua Wen, kepala Zua Wen penuh dengan garis-garis hitam. Orang ini sedang berbicara tentang membunuhnya, Zua Wen. Apa tidak apa-apa melepaskan segelnya sekarang? Jangan khawatir, guru surgawi Bai Mei ini tidak akan menyerangmu. Xiao Hei berkata lagi. Meskipun Zua Wen merasa perkataan Xiao Hei sedikit tidak bisa diandalkan, dia hanya bisa mempercayainya untuk saat ini. Kemudian, dia mengarahkan tangan kanannya ke bola cahaya, dan segel yang dia tempatkan pada jiwa baru lahir guru surgawi Bai Mei segera dilepaskan. Ledakan. Aura mengerikan menyebar. Itu adalah tekanan dari seorang guru surgawi. Meskipun tubuh fisik guru surgawi Bai Mei telah dihancurkan dan dia hanya tersisa dengan jiwa yang baru lahir, dia tetaplah seorang guru surgawi. Kekuatannya yang dulu secara alami masih ada. Setelah segel pada guru surgawi Bai Mei dilepaskan, Zua Wen buru-buru bersembunyi jauh seperti tikus yang melihat kucing. Hem, aura yang sangat kuat. Aura ini sebanding dengan aura ketua istana. Mungkinkah ada guru surgawi di dekat sini? Mo Ying, yang awalnya mengejar di belakang, secara alami merasakan aura menakutkan dari guru surgawi Bai Mei. Dia berhenti, dan sedikit keterkejutan muncul di wajahnya. Ah, Zua Wen, aku harus membunuhmu hari ini. Aku harus mencabik-cabikmu dan membiarkanmu mati dengan cara yang mengerikan. Raungan penuh kebencian datang dari bola cahaya di depannya. Kemudian, bola cahaya tersebut terus mengembang, dan akhirnya menjadi setinggi manusia. Sekilas, ada seorang lelaki tua berambut putih dan berjanggut putih di dalam bola cahaya. Namun, mata lelaki tua ini hitam pekat, dan dia terlihat sangat aneh. Tubuh Mo Ying bergetar. Dia secara alami merasakan tekanan yang seperti kekuatan surga dari sebelumnya. Itu secara alami terpancar dari lelaki tua di bola cahaya di depannya. Senior, aku tidak bermaksud menyinggungmu. Target kami adalah orang itu. Mohon maafkan saya dan biarkan saya lewat. Mo Ying menangkupkan tangannya dengan sopan, dan matanya dipenuhi ketakutan. Zua Wen, apakah kamu pikir aku tidak mengenalimu? Bahkan jika kamu berubah menjadi abu, aku akan tahu bahwa kamu adalah Zua Wen. Mati. Mata hitam pekat guru surgawi Bai Mei menatap lurus ke arah Mo Ying, menyebabkan rambut Mo Ying berdiri tegak. Apakah orang tua ini gila? Apa Zua Wen atau Zua Wen? Dia sama sekali tidak mengenal orang ini. Senior, kamu mungkin salah mengira aku sebagai orang lain. Aku adalah Mo Ying, bukan Zua Wen yang kamu bicarakan, kata Mo Ying lagi dengan sopan. Bajingan, aku akan mengenalimu meskipun kamu berubah menjadi abu. Hari ini, aku ingin kamu mati. Mati. Sembilan ratus. Bergandengan tangan. Mata Mo Ying sangat muram, terutama ketika dia melihat yang mulia alis putih bergegas mendekat. Hatinya tenggelam ke dasar. Bagaimanapun juga, Mo Ying adalah seorang jenius yang luar biasa dari Istana Iblis Puncak Surgawi. Tentu saja, dia berpengetahuan luas. Sekilas ia bisa melihat bahwa lelaki tua di hadapannya bukanlah kemuliaan ilahi sejati, melainkan jiwa yang baru lahir kemuliaan ilahi. Namun, bahkan jiwa yang baru lahir dari kemuliaan ilahi bisa mengeluarkan kekuatan yang lebih besar daripada alam Suan Zun miliknya. Oleh karena itu, Mo Ying sangat berhati-hati. Dari mana asal usul orang itu? Dia bahkan memiliki jiwa yang baru lahir dari kemuliaan ilahi. Setelah terkejut, Mo Ying semakin bingung. Dia bahkan semakin bingung tentang asal-muasal Suawan, yang berdiri di belakang alis putih yang mulia surgawi. Ledakan. Suara teredam bergema di langit. Alis putih yang mulia surgawi tiba dalam sekejap. Dia mengulurkan telapak tangannya yang kurus dan yuan power yang menakutkan memenuhi udara. Itu berubah menjadi angin kencang tak berujung yang mencekik Mo Ying. Dunia bayangan setan. Mo Ying meraung dan membelah menjadi ribuan klon. Kecepatannya melonjak hingga ekstrim saat dia mundur. Bang! Bagaimanapun juga, yang mulia alis putih pernah menjadi yang mulia. Meski saat ini ia hanyalah jiwa yang baru lahir, ia masih memiliki kekuatan kemuliaan ilahi. Dia jauh lebih kuat dari Mo Ying. Melihat Mo Ying terpecah menjadi ribuan klon, yang mulia alis putih membalik tangan kanannya. Angin kencang yang berkumpul di sekitar telapak tangannya berubah menjadi ribuan gumpalan dan melesat ke arah klon Mo Ying. Dalam sekejap mata, klon Mo Ying dimusnahkan di bawah serangan angin kencang. Hanya tubuh aslinya yang tersisa, yang berbalik dan mundur. Mata Zhuowen berkedip-kedip saat dia menatap kemuliaan ilahi yang memiliki alis putih, yang telah melepaskan kekuatannya, tidak jauh di belakang kemuliaan ilahi yang memiliki alis putih. Hatinya dipenuhi keraguan. Dari penampilan yang mulia surgawi yang memiliki alis putih, sepertinya dia salah mengira bayangan iblis itu sebagai Zhuowen. Xiao Hei, apa yang baru saja kamu lakukan pada Tuan Surgawi alis putih? Zhuowen tiba-tiba bertanya pada Little River, yang masih tertawa nakal di bahunya. Xiao Hei terkekeh dan berkata, Aku baru saja melakukan sesuatu pada jiwa baru lahir anjing tua itu. Saat ini, anjing tua itu bahkan tidak akan menyadari keberadaan kita. Selain kita, siapapun yang muncul di hadapannya akan diperlakukan sebagai orang yang dia yang paling dibenci, yaitu kamu, Zhuowen. Eh! Zhuowen menggosok hidungnya. Melihat perilaku penguasa langit putih barusan, Zhuowen dapat merasakan kebenciannya yang mendalam terhadapnya. Kebencian ini bahkan membuat jantung Zhuowen sedikit berdebar. Terlebih lagi, Zhuowen memiliki pemahaman baru tentang metode Xiao Hei. Meskipun Xiao Hei terkadang tidak bisa diandalkan, metode yang terkadang dia gunakan cukup praktis dan ampuh. Suara mendesing. Saat ini, Zhu Yi Qing Feng juga tiba dan mendarat di samping Mo Ying. Ketika dia melihat penampilan Mo Ying yang agak menyedihkan, dia tidak bisa menahan untuk tidak mengungkapkan sedikitpun keterkejutan di matanya. Kau berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan karena seorang kultifator kaisar realem roda tiga yang terhebat. Zhu Yi Qing Feng berkata dengan penuh arti. Omong kosong, Zhu Yi Qing Feng, lihatlah lelaki tua di depan kita itu. Mo Ying mau tidak mau menjadi marah dengan kata-kata Zhu Yi Qing Feng. Dia mengarahkan tangan kanannya ke arah penguasa surgawi alis putih dan berteriak. Setelah Mo Ying mengingatkan, tatapan Zhu Yi Qing Feng juga tertuju pada penguasa surgawi alis putih. Pada saat yang sama, dia juga memperhatikan Zhu Wan di belakang penguasa surgawi alis putih, yang masih tenang dan tenang. Ahli alam penguasa surgawi, pupil mata Zhu Yi Qing Feng mengecil saat dia merasakan aura kuat dari penguasa surgawi alis putih. Lebih tepatnya, itu adalah jiwa baru lahir dari ahli alam dewa surgawi. Meski auranya menakutkan, kekuatannya seharusnya hanya berada di sekitar alam supremasi. Zhu Yi Qing Feng, Orang ini punya banyak trik. Dia tidak hanya merebut harta karun gua batu, dia juga memiliki jiwa baru lahir dewa surgawi. Orang ini tidak bisa menjadi murid Clear Void Valley Anda. Dan melihat penampilan orang ini, seharusnya ada banyak hal baik di cincin rohnya. Mari kita bergabung dan menjatuhkannya. Bagaimana kalau kita membagi jarahannya 50-50? Mo Ying menatap dewa surgawi alis putih dengan waspada dan diam-diam mengirimkan suaranya ke Zhu Yi Qing Feng di sampingnya. Jiwa yang baru lahir penguasa surgawi. Kekayaan orang ini sungguh tidak sedikit. Namun, penjahat bermartabat dari Istana Iblis Puncak Surgawi sebenarnya ingin bergabung denganku. Bukankah kamu sangat sombong sebelumnya? Mengapa kamu menjadi begitu penakut sekarang? Zhu Yi Qing Feng menyipitkan matanya dan dengan ringan mengejek. Dia melangkah maju dan meletakkan tangannya di belakang punggung. Tatapannya melewati Tuan Surgawi alis putih dan mendarat di Zhu Wen. Dia bertanya dengan acuh tak acuh, siapa sebenarnya kamu? Saya pikir dengan begitu banyak trik yang Anda lakukan, kecil kemungkinan Anda adalah murid Clear Void Valley saya, bukan? Zhu Wen tersenyum tipis. Wajahnya perlahan menggeliat dan kembali ke tampilan aslinya. Dia tersenyum dan berkata, saya pikir Clear Void Valley Anda tidak dapat menghasilkan seseorang yang berani seperti saya, bukan? Huff, kamu memang berani. Karena Anda tahu bahwa saya berasal dari Clear Void Valley, Anda harus mengetahui kekuatan Clear Void Valley di kota Yan, bukan? Sekarang aku akan memberimu kesempatan. Serahkan cincin rohmu dan ikat tanganmu untuk kembali ke Clear Void Valley. Mungkin Master Sekte kami akan bersikap lunak dan mengampuni nyawa Anda. Zhu Yi Qing Feng berkata dengan arogan. Zhu Wen mencibir dan berkata, kamu ingin aku menyerahkan cincin rohku dan mengikat tanganku untuk kembali ke Clear Void Valley bersamamu. Saya katakan, Zhu Yi Qing Feng, Anda adalah tokoh berpengaruh di kota Yan, seorang jenius luar biasa di lembah Clear Void. Kenapa kamu punya otak babi? Jika Anda jadi saya, apakah Anda menyetujui permintaan ini? Tatapan Zhu Yi Qing Feng gelap. Dia berkata dengan dingin, kamu punya nyali. Anda jelas tahu bahwa kami berasal dari Clear Void Valley, namun Anda masih berani bersikap tidak terkendali. Saya benar-benar tidak tahu dari mana keberanian Anda berasal. Dari mana keberanianku berasal? Xiao Hei, biarkan Zhu Yi Qing Feng yang sombong ini merasakan keberanian kita. Zhu Wan tiba-tiba berkata pada Xiao Hei. Hei hei, tentu saja, Zhu Yi Qing Feng ini terlalu sombong. Raja naga ini tidak suka memandangnya. Xiao Hei menyeringai. Dengan lambayan kaki kecilnya, seberkas cahaya melesat keluar dan memasuki dahi White Brow Empyrean. Hal ini menyebabkan mata Empyrean alis putih menjadi semakin menakutkan. Zhu Wan, dasar bajingan kecil, aku pasti akan membunuhmu. Mati. Empyrean alis putih sepertinya sudah gila saat dia bergegas menuju Zhu Yi Qing Feng. Energi unsur yang mengerikan meledak, ingin membunuh Zhu Yi Qing Feng sepenuhnya. Teknik pedang kosong, pedang pengembalian sekte. Alis Zhu Yi Qing Feng berkedut. Dia mengarahkan jari pedang di tangan kanannya dan bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya mengembun di udara. Kemudian, bayangan pedang ini bergabung menjadi satu dan berubah menjadi cahaya pedang raksasa yang panjangnya beberapa ratus kaki. Itu menebas dari langit. Enyahlah. Mata hitam empyrean alis putih dipenuhi dengan niat membunuh. Dengan teriakan pelan, tangannya membentuk cakar dan didorong ke atas. Sepasang cakar elang besar bertemu dengan angin dan menghantam cahaya pedang raksasa itu dengan keras. Yang paling. Cahaya pedang raksasa tampaknya sangat kuat, tetapi hanya bertahan selama tiga tarikan napas di bawah cakar elang. Kemudian, di bawah tatapan ngeri Zhu Yi Qing Feng, benda itu benar-benar hancur. Dengan erangan teredam, Zhu Yi Qing Feng mundur lagi dan lagi hingga jaraknya beberapa ratus meter. Matanya sangat suram. Meskipun tubuh penguasa empyrean alis putih telah dihancurkan, dia tetaplah seorang kultifator jiwa baru lahir. Zhu Yi Qing Feng sama sekali bukan tandingannya. Mati. Empyrean alis putih melebarkan cakarnya dan berubah menjadi embusan angin. Zhuawan bergegas menuju Zhu Yi Qing Feng tanpa mempedulikan keselamatannya sendiri. Embusan angin yang menakutkan itu hampir mengoyak ruang di sekitarnya. Ekspresi Zhu Yi Qing Feng berubah drastis. Dia buru-buru berteriak pada Mo Ying, yang tidak jauh dari situ, Mo Ying. Mengapa Anda tidak bergabung untuk menghadapi orang tua ini? Tidakkah kamu ingin harta langka itu ada di tubuh orang itu? Hanya dengan kekuatan kita saja, akan sulit untuk mengeluarkan garis pertahanan orang tua ini. Bibir Mo Ying tiba-tiba membentuk senyuman mengejek. Dia tersenyum tipis dan berkata, Murid agung lembah kekosongan Zhu Yi Qing Feng, bukankah kamu sangat arogan sekarang? Mengapa Anda meminta bantuan saya sekarang? Mendengar ini, Zhu Yi Qing Feng hampir mengeluarkan seteguk darah tua. Mo Ying ini jelas membalas dendam pada Zhu Yi Qing Feng karena baru saja mengejeknya. Bum-bum-bum. Empyrean alis putih sepertinya sudah gila. Dia menyerang Zhu Yi Qing Feng tanpa mempedulikan nyawanya. Energi unsur yang mengerikan meledak, menyebabkan ruang di sekitarnya menjadi sedikit tidak stabil. Adapun Zhu Yi Qing Feng, dia tidak dapat berbicara. Budidayanya hanya di alam Suanzun. Bagaimana dia bisa menjadi tandingan White Brow Empyrean? Jika bukan karena kekuatan bertarungnya yang jauh melebihi para kultifator alam Suanzun biasa, dia pasti sudah dibunuh oleh Empyrean alis putih. Namun, meski begitu, Zhu Yi Qing Feng masih ditindas dengan keras. Dia memuntahkan seteguk darah dan wajahnya menjadi sangat pucat. Terutama ketika dia melihat Mo Ying yang sedang menonton pertunjukan dari samping, dia berteriak dengan marah, Mo Ying, jika kamu tidak datang untuk membantu, aku, Zhu Yi Qing Feng, akan segera berbalik dan pergi. Kamu bisa menghadapi orang tua ini sesama sendirian. Mo Ying juga tahu bahwa apa yang bisa dia lakukan pasti ada batasnya. Dia mengangguk, maju selangkah, dan datang ke sisi Zhu Yi Qing Feng. Dia meludahkan telapak tangan, dan kekuatan kabut hitam menyebar dan meledak ke arah White Brow Empyrean. Bang! Ketika Mo Ying dan Zhu Yi Qing Feng bergabung, kekuatan mereka langsung melampaui kekuatan sebelumnya. Mereka benar-benar berhasil memaksa Empyrean alis putih mundur. Jangan menahan diri, ayo kita akhiri ini secepatnya. Dengan kekuatan kami berdua, bertarung melawan kultifator jiwa baru lahir Empyrean tingkat tertinggi adalah hal yang mudah. Mo Ying berkata dengan dingin, dia melambaikan tangan kanannya, dan kabut hitam di permukaan tubuhnya tiba-tiba jatuh dan melonjak ke tangan kanannya. Pada saat yang sama, kabut hitam menghilang, memperlihatkan penampilan asli Mo Ying. Mo Ying berpakaian hitam, dan wajahnya sepucat salju. Matanya dipenuhi warna merah dan memancarkan cahaya haus darah. Kabut hitam berkumpul di telapak tangan Mo Ying dan berubah menjadi pedang panjang hitam yang panjangnya sekitar 10 kaki. Pedang panjang ini dikelilingi oleh kabut hitam yang aneh, dan terlihat sangat aneh. Zhu Yi Qing Feng mengangguk. Dia menepuk pinggangnya dengan tangan kanannya, dan labu anggur giok yang tergantung di pinggangnya tiba-tiba membesar hingga berukuran sekitar 10 kaki. Kemudian, dia mencabut sumbatnya dengan tangan kanannya, dan cairan biru samar keluar dari labu tersebut, berubah menjadi ular piton air besar di sekelilingnya. Membunuh. Keduanya berteriak serempak. Mo Ying mengayunkan pedang panjang hitam di tangan kanannya, dan bayangan pedang hitam besar tiba-tiba muncul di kehampaan. Itu memotong udara, dan tanpa ampun menebas ke arah White Brow Empyrean. Zhu Yi Qing Feng membentuk segel dengan kedua tangannya, dan ular piton air besar mengikuti di belakang pedang panjang hitam itu. Ia meludahkan lidah merahnya dan bergegas menuju White Brow Empyrean pada saat yang bersamaan. Gemuruh. Teriak Empyrean alis putih. Dia membalik tangannya dan mengangkatnya. Yuan Power yang mengerikan tercurah, berubah menjadi dua cakar elang besar, dan menghadapi serangan itu.